Di tengah ratapan, formasi serangan gabungan hancur. Zichen berdiri dengan tombaknya, matanya dingin. Termasuk luguan, kedua puluh ahli langit kekaisaran terlempar, batuk darah. Formasi hancur, dan energinya bergetar hebat. Mereka kurang lebih terluka. Formasinya rusak. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya berada di alam langit kekaisaran. Bagaimana dia bisa menghancurkan formasi serangan gabungan? Suara keras itu membuat dua pasukan lainnya waspada. Mereka menoleh dan melihat para ahli keluarga lu terlempar. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan terkejut. Luguan, cepat bangun. Bunuh dia saat dia lemah. Jangan berpura-pura mati. Bangunlah dengan cepat dan bunuh musuh. Apakah kamu ingin membunuh semua orang? Meskipun mereka terkejut, mereka juga dipenuhi dengan ketakutan yang tak berujung. Ningyun dan para ahli keluarga lu berteriak. Karena takut dan gugup, suara mereka agak serak. Dalam pertempuran sebelumnya, mereka telah melihat kekuatan ketiganya. Jika mereka tidak memiliki formasi serangan gabungan, kekuatan pertempuran ketiganya sudah cukup untuk membantai mereka. Meskipun formasi serangan gabungan sangat kuat, ia memiliki kelemahan fatal. Formasi ini hanya efektif terhadap orang-orang di dalam formasi dan tidak berguna terhadap orang-orang di luar. Mereka saat ini sedang menjebak musuh dan tidak bisa bergerak sama sekali. Jika musuh menyerang dengan tombak, mereka akan menjadi domba yang menunggu untuk disembeli. Terlebih lagi, kekuatan tempur pihak lain sangat kuat. Dia menghancurkan formasi dengan kekuatannya sendiri. Mereka ketakutan. Membunuh. Teriakan perang langsung terdengar. Para ahli keluarga Lu yang terlempar terbang satu demi satu, memegang senjata roh mereka dan menyerang Zichen. Lu Guan bahkan mengeluarkan senjata ramuannya dan melancarkan serangan yang kuat. Banyak serangan energi jatuh dari langit seperti tetesan air hujan, mengarah ke Zichen. Mereka mengira Zichen terluka parah. Ditambah lagi dengan fakta bahwa dia telah menghabiskan banyak energi untuk menghancurkan formasi, 20 orang itu dapat menekannya dan bahkan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Namun, setelah berhadapan langsung dengan Zichen, mereka menyadari betapa kuatnya dia. Zichen memegang tombaknya, dan sinar cahaya kemasan melonjak. Cahaya tombak emas itu menyapu dan menyebarkan banyak serangan energi. Retakan. Kemanapun cahaya tombak emas itu lewat, senjata roh akan hancur berkeping-keping, kehilangan semua energi rohnya saat jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, beberapa aliran energi juga hancur. Tombak panjang di tangan Zichen bagaikan naga emas, terus menari di udara. Kemanapun tombak itu lewat, serangan demi serangan pun berjatuhan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, serangan-serangan yang seperti hujan itu tersebar, dan tidak ada satupun yang mengenai tubuh Zichen. Melihat pemandangan ini, Yu Tian dari keluarga Lu bahkan lebih terkejut. Cahaya dingin melintas di mata Zichen saat dia muncul kembali dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang kelompok klan Lu. Sosoknya seperti hantu. Tanpa formasi, kekuatan kecepatan yang sangat tinggi muncul kembali. Bunuh. Habisi habis-habisan. Sudut mulut Lu Guan berkedut, dan kelopak matanya bergetar. Ketakutan yang tak terbatas membangkitkan keganasan di hatinya, dan dia berteriak keras. Jika mereka tidak bisa menekan Zichen, maka semua orang akan mati di sini. Para zephir lainnya juga memiliki firasat tentang nasib mereka. Hidup atau mati, jadi mereka semua mengerahkan seluruh kekuatan dan melancarkan serangan terkuat mereka. Namun, para ahli tingkat ini tidak lagi menjadi tantangan bagi Zichen. Bahkan jika dia terluka dan kelelahan, dia masih bisa mengalahkan semua orang. Kemanapun tombak panjang itu lewat, cahaya tombak emas akan menyala, dan senjata roh akan hancur saat bersentuhan dengan cahaya emas itu. Zichen tampaknya telah memasuki kondisi yang tak terhentikan, menyapu semuanya. Di dua formasi lainnya, melihat Zichen menyerbu dengan kekuatan tempur yang begitu dahsyat, Tyron dan Devil Ape menyerah begitu saja untuk menyerang dan memilih untuk bertahan. Pada saat yang sama, mereka menyaksikan pertempuran di luar dengan penuminat. Selama periode ini, para ahli dari keluarga Luo dan keluarga Ning sering menggunakan senjata energi mereka untuk melancarkan serangan yang kuat. Namun, mereka tidak dapat melukai keduanya yang bertahan dengan sekuat tenaga. Siapkan formasi lain. Zichen terlalu kuat. Dengan serangkaian serangan, dia memaksa semua orang mundur. Tidak peduli seberapa kuat atau kejam serangan mereka, itu tidak berguna melawannya. Selain itu, hanya dalam waktu singkat, beberapa senjata roh hancur. Lu Guan berteriak. Cahaya menyambar tubuhnya saat ia melepaskan aliran energi. Seperti tali, aliran energi itu melesat ke sembilan belas zefir lainnya, ingin menarik energi lainnya dan menyatukannya menjadi satu. Ledakan. Tombak Zichen membuat seekor zefir melayang. Karena ia tidak mengendalikan kekuatannya dengan baik, kepala zefir langsung menghantam pohon kuno. Dengan suara keras, kepalanya meledak dan aura kehidupannya menghilang. Ini adalah orang pertama yang dibunuh Zichen. Di sampingnya, enam zefir lainnya sudah pingsan. Itulah yang terjadi setelah perkataan Lu Guan. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, tujuh dari dua puluh orang telah terbunuh. Hanya tiga belas orang yang masih memiliki kemampuan untuk bertarung. Kau, wajah Lu Guan dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah kehilangan satu-satunya pendukungnya, ketakutan sekali lagi muncul di hatinya. Pada saat ini, ia berpikir untuk meninggalkan semua orang dan melarikan diri sendiri. Cahaya tombak emas melesat di wajah Lu Guan. Seolah-olah dia telah menerima pukulan berat, tubuhnya langsung terpental. Of. Pada saat yang sama, cahaya kemasan menyala sekali lagi, dan cahaya berdarah menyala. Lu Guan merasakan sakit di jarinya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menjerit. Melihat ke bawah, dia melihat bahwa salah satu jarinya telah terpotong. Jari yang terputus itu jatuh ke tanah, masih berdarah. Namun, cincin roh di atasnya telah menghilang. Melihat jari yang terputus itu, Lu Guan hampir pingsan. Di dalam cincin roh itu, ada medali jabatan, serta kekayaan yang telah diperolehnya dalam hidupnya. Namun sebelum ia bisa merasakan sakitnya, ia kembali batuk darah. Kali ini, hubungannya dengan cincin roh telah terputus secara paksa. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, cincin roh itu telah berganti pemilik. Tidak buruk, panennya tidak sedikit. Melihat kekayaan di dalam cincin roh, serta medali jabatan, Zichen menganggup puas. Ketika Lu Guan mendengar ini, dia hampir muntah darah dan pingsan. Cincin rohnya telah dicuri begitu saja, dan dia bahkan kehilangan satu jarinya. Pada saat ini, cahaya kemasan lain melintas di wajah Lu Guan. Lu Guan hanya merasakan penglihatannya menjadi gelap, dan dia pingsan. Tak lama kemudian, cahaya tombak emas menyala, dan para zephir pingsan satu per satu. Cincin roh mereka diambil oleh Zichen satu per satu. Keluarga Luo dan keluarga Ning jelas melihat apa yang terjadi di sini. Sementara mereka terkejut dengan kekuatan lawan, semua orang ketakutan. Tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar, tetapi tidak ada yang mundur. Karena mereka tidak bisa, begitu mereka mengambil inisiatif untuk menyingkirkan formasi, mereka akan disambut oleh pembantaian lawan. Pada saat ini, mereka berada dalam dilema. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menyerang dan membunuh orang-orang dalam formasi terlebih dahulu. Namun, ini tidak diragukan lagi hanyalah mimpi. Jika keduanya begitu mudah dibunuh, mereka pasti sudah mati sejak lama, belum lagi keduanya yang memilih untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Engah. Cahaya kemasan menyala, dan tombak panjang itu menembus jantung salah satu zephir. Vitalitasnya memudar, dan energi dalam tubuhnya menghilang seperti air pasang. Pada akhirnya, dia jatuh ke tanah dengan keras. Dengan kematian salah satu zephir, formasi keluarga Luo juga meledak. Kera iblis bergegas keluar dengan tongkat hitam. Begitu kera iblis itu melesat keluar, aura tiraninya mulai melonjak. Tongkat hitam di tangannya memancarkan energi yang mengerikan, dan menghantam keras ke arah pemimpin keluarga Luo. Pemimpin keluarga Luo mundur karena terkejut. Pada saat yang sama, dia mengendalikan senjata pil untuk menahan serangan kuat kera iblis. Ledakan, ledakan. Tongkat hitam itu jatuh dengan suara siulan. Tongkat pertama memaksa pemimpin keluarga Luo mundur. Ketika tongkat kelima jatuh, pemimpin keluarga Luo batuk darah. Ketika tongkat kedelapan jatuh, dia langsung pingsan. Mata kera iblis tajam, dan tangannya cepat. Ia langsung mengambil cincin roh pemimpin. Selama waktu ini, delapan belas orang lainnya juga dijatuhkan oleh Zichen. Kera iblis melemparkan cincin roh pemimpin keluarga Luo kepada Zichen. Hal ini membuat Biksu dalam formasi itu merasa iri. Dia berteriak dengan ketidakpuasan, Masih ada aku. Cepat dan selamatkan aku. Zichen dan sikra iblis bertindak seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Mereka tampaknya tidak terburu-buru. Tubuh Zichen bersinar dengan cahaya kemasan, dan indra spiritualnya yang kuat menerobos batasan cincin roh. Pemimpin keluarga Luo yang tak sadarkan diri tidak dapat menahan gemetar. Ada tokennya juga. Selain kekayaan, ada juga token emas di dalam cincin roh. Mata Zichen berbinar, dan dia mendesak atas panen besar kali ini. Pada saat ini, cahaya kemasan melesat mendekat. Kecepatannya sangat cepat, dan sasarannya adalah cincin roh di tangan Zichen. Swash! Tangan Zichen bergerak cepat, dan dia menyingkirkan cincin roh itu. Kakinya bergerak cepat, dan dia menghindari cahaya kemasan itu seperti hantu. Biksu sialan, apa yang kau lakukan? Zichen menatap Biksu yang terbentuk oleh cahaya kemasan itu. Dia tidak tahu kapan dia bergegas keluar. Ketika dia melihat keluarganing lagi, tidak ada jejak mereka. Mereka pasti telah melihat bahwa situasinya buruk dan segera melarikan diri. Adapun Biksu serakah, dia tahu bahwa keluarganing tidak memiliki banyak keuntungan, jadi dia membiarkan mereka pergi dan datang ke Zichen untuk mencuri. Dua cincin roh. Berikan satu padaku, kata Biksu itu dengan keras. Dalam mimpimu. Setelah itu terjadilah pertengkaran karena keserakahan. Setelah pertengkaran itu, mereka bertiga pergi. Setelah sekian lama, Ning Yun berlari menghampiri bersama orang-orangnya. Terlihat bahwa matanya masih dipenuhi dengan keterkejutan, namun tentu saja, ada juga jejak kegembiraan di kedalaman matanya. Mereka segera pergi untuk membangunkan orang-orang yang pingsan. Ah! Ketika mereka terbangun dan mendapati bahwa cincin roh mereka telah hilang, mereka berteriak ke arah langit. Di antara mereka, teriakan Luguan dan pemimpin keluarga Luo mengguncang langit dan berlangsung lama. Cincin roh telah hilang, begitu pula medali masuk. Meskipun mereka dipenuhi dengan penyesalan, mereka juga dipenuhi dengan kemarahan. Hubungi yang lain, aku harus membunuh mereka. Satukan semua kekuatan, kita harus membunuh mereka bertiga. Keduanya sangat marah, mereka dirampok begitu saja, dan Luguan bahkan kehilangan satu jarinya. Ini benar-benar penghinaan besar. Saya tidak percaya mereka mampu menghadapi formasi yang dibentuk oleh ratusan orang. Ayo pergi, kumpulkan yang lain, kita harus membunuh mereka bertiga. Dengan amarah yang memuncak, ketiga pasukan itu pergi. Namun, saat mereka muncul lagi, pertempuran yang lebih sengit pasti akan terjadi. Dan dalam pertempuran ini, Zichen dan Biksu itu juga merasakan manisnya. Empat token, kita bisa menjual tiga di antaranya. Satu seharga 200 ribu, tiga seharga 600 ribu. Zichen, kita kaya. Biksu itu berteriak dengan gembira. 600 ribu setara dengan 6 miliar batu vitalitas. Ini adalah jumlah yang sangat besar, dan Zichen tidak lagi tenang. Tiba-tiba, mata Biksu itu berbinar. Tiba-tiba dia mendapat ide dan berkata, Zichen, karena kita telah menyinggung tiga kekuatan, mereka pasti akan bersekongkol melawan kita setelah kita keluar. Mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan untuk mencuri token kekuatan lain? 482. Saran gila Biksu itu membuat Zichen mengerutkan kening. Dia agak tergoda. Pikirkanlah, setiap token berharga 200 ribu. Jika kita mendapatkan semua token di sini, jumlahnya akan lebih dari 1 juta. Jika kita membaginya secara merata, setiap orang akan mendapatkan beberapa miliar, mendekati 10 miliar. Mata Biksu itu berbinar. Mendekati 10 miliar. Ini adalah angka yang sangat menggiurkan. Zichen tidak dapat menahan godaan. Batu esensi tidak mewakili angka sederhana. Batu ini mewakili sumber daya kultivasi. Semakin banyak batu esensi yang dimiliki seseorang, semakin banyak sumber daya kultivasi yang dimilikinya. Batu esensi juga dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai terobosan. Setelah memikirkannya, Zichen akhirnya mengangguk. Dia menyetujui saran gila Biksu itu untuk menyerang orang lain dengan token. Mereka berdua telah menyinggung banyak golongan. Begitu mereka meninggalkan tempat ini, pasti akan ada lebih dari 100 kultivator alam inti yang mengejar mereka. Namun, di mana ada keuntungan, di situ ada kerugian. Selain itu, Zichen tidak pernah kekurangan musuh di sepanjang jalan. Oleh karena itu, mereka berdua bergerak. Dalam dua hari berikutnya, Zichen dan Biksu itu menyerang beberapa vaksi dan berhasil merampas dua token. Mereka berdua sekarang memiliki enam token. Selama periode ini, Biksu itu juga akan bergerak pada orang lain untuk merebut batu esensi mereka. Biksu itu mengayunkan pedangnya dan menyerbu ke arah kerumunan. Dengan serangkaian tebasan, orang-orang langsung terlempar. Kemudian, dia menyambar batu esensi di dalam cincin roh. Oh, semuanya berjalan sangat lancar. Adapun mereka berdua, mereka sudah cukup dibenci karena perampokan yang mereka lakukan berulang kali. Mereka sudah menjadi musuh masyarakat. Sekarang, kemanapun mereka pergi, orang-orang akan berteriak ingin membunuh mereka. Biksu botak, kau menghina kecerdasan kami. Kami belum selesai denganmu. Biksu botak terkutuk, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Saat kau jatuh ke tangan kami, kami akan menyiksamu sampai mati lalu memotong-motongmu menjadi beberapa bagian. Di dunia kecil, kutukan-kutukan marah bergema. Faksi-faksi yang esen stone dan tokennya direbut akan menjadi gila. Banyak dari mereka yang mengumpat histeris. Biksu yang membawa pedang itu berbeda dari yang lain. Orang lain dapat mengenalinya sekilas. Namun, Biksu itu berpura-pura pintar dan menutupi wajahnya dengan topeng hitam. Namun, kepala botaknya yang berkilau memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Dia sama sekali tidak berusaha menyembunyikannya. Hal ini membuat orang lain marah dan semakin membencinya. Lebih jauh lagi, di mata orang banyak, tindakan Biksu itu merupakan penghinaan serius terhadap kecerdasan mereka. Dapat dikatakan bahwa di dunia kecil ini, Zichen telah sepenuhnya menjadi lawan, sementara Tyran adalah protagonis dan kekuatan utama yang sebenarnya. Setiap saat, dia akan menjadi yang pertama untuk maju dan menebas dengan ganas, mengalahkan lawannya secepat mungkin. Ini adalah jenis Biksu yang sama sekali berbeda. Di masa lalu, ia kadang-kadang berpura-pura, tetapi di dunia kecil, ia mengungkapkan sifat aslinya dan tidak menyembunyikannya sama sekali. Perilakunya bahkan lebih profesional daripada perampok sungguhan. Setelah mendapatkan token ke-7, mereka berdua sudah menjadi musuh di dunia kecil. Temukan mereka dan bunuh mereka. Bunuh, bunuh mereka berdua, terutama Biksu botak itu. Begitu kita menangkapnya, kita harus menyiksanya sampai mati. Di seluruh dunia kecil, tidak peduli seberapa besar pasukannya, mereka semua menggertakkan gigi mereka pada Zichen dan Tyran. Setiap hari, mereka dapat terdengar mengumpat dan bersumpah. Banyak pasukan secara spontan membentuk satu aliansi demi satu untuk memburu mereka berdua. Di antara mereka, ada aliansi orang-orang botak yang membenci para pendeta sampai ke tulang. Mereka dipimpin oleh kekuatan besar dan membawa serta 70 hingga 80 orang untuk terbang ke langit. Tuan Muda, ada berita terbaru. Si botak telah merampok kekuatan lain yang berjarak 10 ribu mil. Seseorang terbang mendekat dari jauh. Sialan, ayo kita bunuh mereka. Pemimpin aliansi para botak itu memiliki tatapan dingin di matanya. Ekspresinya sangat muram. Dia adalah kekuatan besar yang tokennya telah dicuri. Dia sangat tidak mau dan telah memikirkan cara untuk mendapatkan kembali token itu. Puluhan orang terbang ke langit dengan cara yang megah dan terbang sejauh 10 ribu mil. Haha, serahkan tokennya dan aku akan mengampuni nyawamu. 10 ribu mil jauhnya, seorang pria bertopeng dengan kepala berkilau memegang pedang panjang tertawa terbahak-bahak. Di depannya ada tim beranggotakan 10 orang yang baru saja dikalahkan. Mereka menggertakkan gigi dan menatap Tyron dengan penuh kebencian. Biksu botak, bunuh kami jika kau bisa. Eh, kalian bisa mengenaliku meskipun aku bertopeng. Seru Tyron, semua orang begitu marah hingga hampir muntah darah. Mereka semua berpikir, kau benar-benar mencoba membuat kami marah, bukan? Selama kau tidak buta, siapapun bisa mengenalimu. Serahkan tokennya, atau mati. Tyron berbicara lagi, suaranya dingin, dan pedang panjang di tangannya berkelebat. Dia tampak persis seperti bandit. Tidak ada tanda, salah satu dari mereka menggertakkan giginya dan berkata, Dasar orang-orang bodoh, kalian bahkan tidak punya token. Serahkan cincin roh itu, ucap Tyron dengan marah. Zichen menyaksikan semua ini sambil tersenyum. Dia tidak berniat untuk bergerak. Dia tidak perlu melakukan apapun. Tyron dapat menangani semuanya di sini. Biksu botak, matilah untukku. Sebelum pihak lain dapat menyerahkan cincin roh, terdengar suara gemuruh dari langit. Suaranya begitu keras hingga terdengar seperti guntur yang menggelegar. Kemudian, segerombolan sosok hitam muncul di langit. Jumlah mereka hampir seratus, dan semuanya berada di tahap akhir Void Flight Realm. Aura mereka melonjak, dan niat membunuh mereka menyebarkan awan di langit saat mereka terbang cepat. Biksu botak, hari ini adalah hari kematianmu. Hari ini, kami akan memotong-motongmu dan memberimu makan untuk anjing. Suara dingin dan penuh kebencian terdengar. Tatapan mata penuh amarah tertuju pada Tyron. Mereka ingin memakan dagingnya, meminum darahnya, dan menggerogoti tulang-tulangnya. Pemimpin pasukan besar itu bahkan memiliki api di matanya. Ia ingin membakar Tyron hidup-hidup. Tyron menyipitkan matanya dan melihat ke arah kerumunan. Ada hampir seratus orang di udara, tetapi dia sama sekali tidak takut. Ekspresinya masih tenang, tetapi segera, kekecewaan muncul di wajahnya karena dia menyadari bahwa orang-orang ini semua telah direnggut olehnya. Mereka tidak lagi berharga. Tyron, bala bantuan kita sudah datang. Kenapa kau tidak lari? Kata pemimpin tim yang terdiri dari sepuluh orang di sebelahnya. Lari. Mereka seharusnya yang lari. Serahkan cincin roh itu. Tyron melirik ke arah pihak lain dengan dingin. Kamu, wajah pihak lain berubah. Ledakan. Pada saat ini, Tyron dengan tegas mengambil tindakan. Dia langsung menjatuhkan lawannya dan mengambil cincin roh. Setelah itu, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan menjatuhkan sembilan orang lainnya, mengambil semua cincin roh. Kecepatannya begitu tinggi sehingga membuat orang terdiam. Tyron, hentikan ini. Hentikan, Biksu botak sialan. Beraninya kau merampok kami di depan mata kami. Hari ini, kami akan membunuhmu. Teriakan marah terdengar dari langit. Banyak ahli datang dan menyerbu Tyron seperti segerombolan lebah. Pada saat yang sama, formasi serangan gabungan muncul, ingin membunuh Tyron. Menghadapi puluhan kultifator Void Flight Realm, Zichen tidak lagi menonton pertunjukan. Dia berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas maju. Tombak panjang di tangannya seperti naga. Cahaya tombak terus menyala. Sang tiran memegang pedang panjangnya dan menyerbu ke tengah kerumunan. Kemudian, terdengar gelombang teriakan dan orang-orang jatuh dari langit. Ledakan. Di bawah serangan gabungan Zichen dan Tyron, formasi serangan gabungan itu hancur dalam sekejap. Hal itu menyebabkan gelombang jeritan. Kemudian, jeritan itu berubah menjadi jeritan. Darah berceceran di langit saat para kultifator Void Flight Realm jatuh ke tanah. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, hanya Tyron dan Zichen yang tersisa di langit. Di tanah, ada banyak orang tergeletak di tanah. Beberapa dari mereka sudah pingsan, sementara yang lain meratap kesakitan. Suara mereka sedih. Orang-orang yang meratap itu menunjukkan kebencian dan ketakutan di wajah mereka. Kekuatan tempur keduanya terlalu kuat. Mereka telah mengalahkan mereka sepenuhnya. Hal ini membuat mereka benar-benar curiga bahwa keduanya adalah monster yang diam-diam dibudidayakan oleh kekuatan besar. Sekelompok orang miskin, ingat untuk datang dan menemuiku saat kalian punya uang lain kali. Tyron mengerutkan bibirnya dengan jijik. Kemudian, dia terbang kekejauhan dan terus mencari target berikutnya, meninggalkan sekelompok kultifator Void Flight Realm yang malu, marah, dan ketakutan. Setelah hampir 100 kultifator Void Flight Realm dikalahkan oleh Tyron, hal itu menyebabkan kegemparan besar. Semua kekuatan di dunia kecil tahu tentang kekuatan Tyron dan Zichen. Mereka terkejut dan takut pada mereka. Terlebih lagi, pasukan yang tidak dirampok juga gelisah karena Tyron telah mengatakan bahwa dia akan mengambil semua token masuk. Hasilnya, semua pembudidaya berkumpul bersama, membentuk aliansi super sejati. Semua kekuatan besar dan kecil yang datang ke dunia kecil berkumpul bersama. Dipimpin oleh Luo, Ning, Lu, dan beberapa kekuatan besar lainnya, mereka mengejar Zichen dan Tyron. Mereka semua adalah orang-orang yang masih hidup di dunia kecil. Ada lebih dari seribu kultifator Void Flight Realm, dan mereka semua berada di tahap akhir Void Flight Realm. Hanya tanah kekacauan yang bisa memiliki begitu banyak ahli. Selain itu, kekuatan tempur mereka cukup untuk mengalahkan orang-orang barbar. Kali ini, agar dapat membunuh mereka, pasukan besar tidak menyembunyikan apapun. Mereka dengan tegas dan murah hati memberitahu semua orang tentang teknik serangan gabungan. Setelah latihan singkat, kekuatan serangan gabungan menjadi sangat kuat. Formasi serangan gabungan yang dibentuk oleh ratusan orang itu sangat kuat. Bahkan jika seorang ahli inti dalam terjebak, mereka akan terbunuh dalam satu serangan. Sebarkan berita itu dan pancing mereka ke sini. Kata pemimpin pasukan besar itu dengan dingin. Melihat dunia kecil itu akan segera terbuka, Zichen dan Tyrant tidak dapat menemukan kultifator lain. Mereka telah mencari selama dua hari berturut-turut tanpa hasil. Hal ini membuat mereka sangat marah. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh binatang buas yang memekakan telinga bergema di tengah hutan lebat. Gelombang suara yang kuat datang dari kejauhan. Di balik gelombang suara itu, ada ratusan binatang buas yang melarikan diri dengan panik, dan burung-burung yang terkejut terbang di langit. Ini adalah ekspresi Zichen dan Tyrant berubah. Setelah saling memandang, mereka berdua berkata, Setan besar. Setan besar setara dengan ahli inti batin di antara manusia. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada manusia dengan level yang sama. Ini bisa dilihat hanya dengan melihat serigala yang kuat. Ini adalah dunia kecil. Alam ini ditekan ke alam Void Flight. Bagaimana mungkin ada iblis besar inti dalam? Setelah seruan itu, suara bingung Tyrant terdengar. Mungkin penindasan alam semesta terhadap dunia kecil hanya efektif terhadap kita. Tidak ada gunanya terhadap binatang iblis lokal. Zichen menjelaskan, ketika dia berada di Nimbus Marsial Ancestor, dia mengalami situasi yang sama. Iblis besar inti dalam. Mungkinkah token masuk terakhir ada di tubuhnya? Tyrant bertanya lagi. Zichen sedikit tertegun. Setelah beberapa saat, dia sampai pada suatu kesimpulan. Kemungkinan besar token itu ada di tubuh pihak lain. Ayo kita pergi dan bunuh iblis besar inti dalam ini. Mata Tyrant berbinar. Dia sepertinya telah melihat token masuk senilai 200 ribu. Zichen mengangguk. Tepat saat mereka berdua hendak melangkah maju, mereka menemukan jejak sebuah tim. Ada sekitar 20 orang, dan itu adalah tim yang tidak dikenal. Pihak lain tampaknya juga melihat mereka. Ekspresi mereka berubah, dan mereka berbalik untuk pergi. Mari kita rampok mereka dulu. Mereka pasti punya tokennya. Tyrant menjadi sangat bersemangat. Ia mengejar mereka dengan pedang panjangnya. 483. Ada total 20 ahli dari keluarga Gong. Ketika mereka melihat Biksu itu, mereka segera melarikan diri karena tidak mau bertarung dengannya. Wah ha ha, berhenti di situ saja. Biksu itu berubah menjadi sinar cahaya kemasan dan mengejar mereka. Di bawah sinar matahari, pedang panjang di tangannya memantulkan cahaya dingin. Berhenti di situ, kalian semua berhenti di situ. Sambil mengejar mereka, Biksu itu terus berteriak. Kecepatan pihak lain sudah cukup cepat saat dia tidak berteriak. Sekarang setelah dia berteriak, kecepatan pihak lain meningkat 30%. Zichen menggendong si kera iblis dan mengikutinya dari belakang. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa kelompok di depannya itu aneh. Kedua belah pihak bagaikan cahaya yang mengalir, terbang terus-menerus. Setelah seperempat jam, Biksu itu akhirnya berhasil menyusul pihak lainnya. Suara mendesing. Cahaya pedang yang menyelaukan bersinar di udara dan menebas ke arah 20 orang itu. Mereka tidak dapat membentuk formasi, jadi mereka hanya sekelompok masa. Tidak sulit bagi Biksu itu untuk menghadapi mereka. Di tengah suara benturan itu, para kultifator itu terjatuh satu per satu. Mereka jatuh ke tanah dan mengumpat kesakitan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kelompok yang terdiri dari 20 orang itu musnah total. Biksu botak, kau telah melakukan begitu banyak kejahatan. Kau tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Beraninya kau mencuri dari keluar gagong. Kau akan mati jika keluar. Ah, sakit sekali. Biksu botak, akhirmu akan lebih buruk dari kami. Saat kau jatuh ke tangan kami, aku akan membuatmu berharap mati. Di tengah umpatan itu, cincin spiritual mereka diambil satu per satu oleh Biksu itu. Ia kemudian mencabik-cabiknya dan menjarah semua barang milik mereka. Biksu itu memilih untuk mengabaikan umpatan itu dan bahkan tersenyum tipis. Hal ini membuat orang-orang yang mengumpat itu begitu marah hingga mereka muntah darah. Mereka diam-diam berseru bahwa Biksu itu benar-benar tidak tahu malu. Pemimpin keluarga Gong, seorang pemuda berpakaian biru, menatap Biksu itu dengan dingin. Ekspresinya seperti sedang menatap orang mati. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia membiarkan pendeta itu mengambil cincin spiritualnya dan menghancurkannya untuk memaksanya mengakui dia sebagai pemiliknya. Setelah pemuda itu memuntahkan seteguk darah, suara Biksu yang bersemangat bergema di hutan, Zichen, cepatlah ke sini. Aku menemukan token masuk lainnya. Bersama dengan token ini, kita memiliki delapan token masuk. Mendengar perkataan Biksu itu, mulut pemuda yang dingin itu tak kuasa menahan diri untuk berkedut. Delapan token masuk. Ya Tuhan, ini berarti empat puluh orang bisa memasuki medan perang kuno. Akan tetapi, kalimat pendeta berikutnya membuat ekspresinya berubah aneh. Dari delapan token, kita bisa menjual tujuh di antaranya. Setiap token berharga 200 ribu, jadi setiap orang mendapat 700 ribu. Ekspresi pemuda itu berkedut, dan ekspresi aneh di wajahnya menjadi semakin intens. Ekspresi orang-orang lain di langit juga menjadi aneh, sampai-sampai mereka lupa untuk mengumpat untuk beberapa saat. Token yang bernilai 2 juta hanya bernilai 200 ribu di mulut mereka. Belum lagi 200 ribu, bahkan jika itu 2 juta, mereka tetap akan menjualnya. Ini adalah kesempatan yang hanya datang sekali dalam seribu tahun. Itu jauh dari sesuatu yang dapat dibandingkan dengan batu vitalitas. Semua orang menatap biksu itu lagi seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Jika ini adalah dunia luar, mereka tidak akan keberatan berbisnis dengan orang bodoh ini. Zichen melangkah maju dengan cepat, tampak sangat gembira. Melihat medali itu, setumpuk batu purba muncul di benaknya. Huff, kau bahkan tidak akan bisa menjual satu pun dari mereka. Tria muda itu mendengus dingin. Mengapa? Biksu itu menoleh dan menatap mereka. Ia bertanya dengan serius, apakah kalian tidak menginginkannya? Apakah kalian semua berencana untuk membelinya? Pemuda itu mencibir dan berkata, tentu saja kami menginginkannya, dan kami bersedia berbisnis dengan Anda. Namun sebelum pendeta itu dapat bernapas lega, pemuda itu melanjutkan, tapi, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Mengapa, kali ini, sebelum pendeta itu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tahu alasannya? Dalam persepsi mereka, banyak aura muncul di sekitar mereka. Aura-aura itu berdempetan, membentuk lingkaran yang mendekati mereka. Sekarang kamu tahu alasannya, hari ini adalah hari kematianmu. Pemuda itu mencibir. Kemudian, sosoknya melesat dan terbang ke kejauhan. Sembilan belas orang lainnya mengikuti dari belakang. Zichen dan Biksu itu tidak menghentikan mereka. Dibandingkan dengan banyak orang di langit, hanya 20 orang tidak ada apa-apanya. Sepertinya mereka ingin bermain besar kali ini. Zichen melihat sekeliling dan melihat banyak sosok muncul di langit. Dia tersenyum tipis. Menggunakan token untuk memikat kita, mereka seharusnya sudah siap kali ini. Biksu itu melihat ke depan dan melihat beberapa orang asing. Matanya berbinar. Sepertinya semua orang di dunia kecil ada di sini kali ini. Semua token ada di sini. Kali ini, kita bisa merebut semuanya. Niat membunuh yang mengerikan muncul ke segala arah. Banyak sosok muncul. Cahaya berkelebat di sekitar mereka saat mereka melepaskan energi, membentuk satu kesatuan. Ini adalah formasi serangan gabungan yang sangat besar. Saat energi melonjak, Zichen dan Tyran, yang berada di tengah formasi, merasakan aura berbahaya. Begitu formasi sebesar itu diaktifkan sepenuhnya, pasti akan mampu membunuh mereka berdua. Di tangan Zichen, cahaya hitam berputar-putar. Kera iblis itu melesat keluar dan berubah. Ia memegang tongkat hitam di tangannya. Ada cahaya aneh di mata merahnya. Saat para ahli mendekat, banyak wajah yang dikenal muncul di pandangan mereka. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah diculik sebelumnya, dan ada juga banyak wajah yang tidak dikenal di antara mereka. Ekspresi biksu itu menjadi lebih bersemangat. Aku yakin semua orang ada di sini. Merebut mereka sama saja dengan merebut semua kultifator di dunia kecil. Mengapa kau tidak mengatakan bahwa kita telah berhasil membuat marah semua kekuatan di dunia kecil? Zichen tertawa. Begitu kita pergi, kita akan dibunuh oleh para ahli inti utama dari klan mereka. Tidak akan ada tempat bagi kita untuk bersembunyi. Dia telah mengantisipasi situasi seperti itu ketika mereka pertama kali mulai bertarung. Biksu Botak, tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Hari ini adalah hari kematianmu. Ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Serahkan cincin rohmu, berlutut dan bersujud beberapa ribu kali, dan kami akan mengampuni nyawa anjingmu. Tatapan mata dingin dan serakah terpancar. Hampir semuanya tertuju pada Biksu itu, mengabaikan Zichen dan Sikra Iblis. Mata mereka dipenuhi kebencian yang mendalam. Mereka menggertakkan gigi, berharap bisa memakan daging dan darah Biksu itu. Jelas terlihat betapa kejamnya Biksu itu. Haha, kalian semua di sini. Apakah ini tanda terakhir yang akan kalian berikan kepadaku? Biksu itu tertawa keras, tidak peduli sama sekali. Kau sedang mencari kematian. Terdengar suara gemuruh. Uluhan Yukong di depan mereka menyala dengan sinar cahaya. Kemudian, sebuah senjata energi terbentuk dan menebas ke arah mereka. Ketiganya menggunakan kecepatan ekstrim mereka dan menghindar dalam sekejap. Suara keras terdengar dari tempat mereka berdiri sebelumnya. Energi dahsyat melonjak, mengguncang langit dan bumi. Senjata energi yang begitu mengerikan membuat ekspresi Zichen dan Biksu itu berubah. Haha, Biksu botak, Bukankah kau sangat kuat? Kenapa kau menghindar? Suara tawa bergema di langit dan bumi. Kemudian, pertempuran pun dimulai. Ratusan Yukong menyala dengan sinar cahaya. Cahaya energi membumbung tinggi ke langit, membentuk banyak senjata energi. Beberapa adalah kapak, beberapa adalah pedang, dan beberapa adalah tombak. Mereka memancarkan aura yang mengerikan dan menebas ke arah mereka bertiga. Suara ledakan terdengar seketika. Ketiganya berubah menjadi tiga sinar cahaya dan mulai melarikan diri dari formasi serangan gabungan. Formasi serangan gabungan yang dibentuk oleh ratusan orang itu sangat kuat. Ada beberapa senjata energi. Ketika beberapa senjata jatuh pada saat yang sama, mustahil bagi satu orang untuk melawan. Zichen, Biksu, dan Kera Iblis dikejar oleh tiga senjata energi. Ketika tiga senjata energi itu menghilang, tiga senjata energi lainnya akan muncul. Senjata energi itu tidak ada habisnya. Bukankah kalian dulu sangat sombong? Mengapa kalian lari sekarang? Biksu, caramu melarikan diri membuatmu tampak seperti anjing liar yang gemuk. Bukankah kau ingin merebut token kami? Datang dan rebut saja. Melihat mereka bertiga berlarian dan tidak berani melawan senjata energi, orang banyak merasa lega. Mereka mengejek dan mencemoh mereka. Maumu, Biksu itu berubah menjadi sinar cahaya kemasan dan menghindar dari formasi. Ketika mendengar ini, dia berteriak dan menebas salah satu Yukong dengan pedangnya. Sebelum cahaya pedang itu mengenai lawan, cahaya itu terhalang oleh penghalang riak, yang menyebabkan ledakan keras. Kemudian, Biksu itu merasakan kekuatan besar yang mengguncangnya dan membuatnya terlempar kembali. Kemudian, tiga senjata energi menebas kepalanya. Biksu itu nyaris menghindarinya, tetapi ada beberapa goresan di jubah Biksunya. Pada saat yang sama, Zichen dan Kra Iblis berada dalam situasi yang sama. Mereka terpaksa mundur dan hampir kehilangan nyawa mereka di bawah senjata energi. Kali ini, serangan gabungan itu sangat kuat. Bahkan jika elit inti primordial ada di sini, mereka tidak akan dapat menghancurkannya. Hentikan perjuanganmu yang sia-sia. Hari ini adalah hari kematianmu. Hari yang sama tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Benar sekali. Tapi kalau kau ingin kami membakar dupa untukmu, kau harus menunggu seribu tahun lagi. Dunia kecil ini hanya terbuka sekali setiap seribu tahun. Ejekan terus berlanjut. Semua orang penuh percaya diri. Ketiganya dalam formasi itu seperti kura-kura dalam toples, menunggu untuk ditangkap. Cahaya berkelebat di sekitar mereka saat mereka bergantian menyerang. Bahkan jika itu adalah pertempuran yang melelahkan, mereka akan mampu membunuh Zichen dan dua lainnya. Zichen dan dua orang lainnya terus menghindar. Hanya sedikit orang yang bisa melancarkan serangan efektif. Selain itu, semua serangan itu tidak berguna. Menghadapi ejekan terus-menerus dari orang banyak, mereka bertiga berkumpul lagi dan saling melemparkan pandangan dingin. Bahkan dalam situasi seperti itu, mereka tidak panik dan tetap tenang. Namun kali ini, tidak ada yang mengira bahwa mereka masih memiliki kartu truf. Ekspresi tenang seperti ini hanyalah sandiwara bagi mereka. Bagaimana? Biksu itu menatap Zichen. Zichen menganggup dan berkata, ini adalah formasi serangan gabungan yang sangat besar. Mereka tidak terbiasa dengannya, jadi ada beberapa kekurangan. Dalam pertempuran sebelumnya, tetua Hiroshi telah merasakan formasi serangan gabungan ini. Beberapa kelemahan di dalamnya adalah kunci untuk keluar. Begitu dia selesai berbicara, mereka bertiga bergegas maju dalam satu garis lurus. Kecepatan mereka sangat cepat. Selama waktu ini, senjata energi melewati mereka bertiga. Dengan kilatan cahaya, mereka bertiga tiba di depan salah satu Yuzonzi. Zichen berteriak, kera iblis. Kera iblis sudah bersiap. Ketika mendengar suara Zichen, dia melambaikan tangannya ke udara. Itu hanya lambayan lembut, seolah-olah dia sedang menyapa seseorang. Hal ini membuat para Yuzonzi di sisi yang berlawanan tercengang. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Ini karena cahaya hitam muncul di sekelilingnya. Cahaya hitam ini seperti segel, menghalangi pelepasan energi dari tubuhnya. 484. Di bawah bimbingan Zichen, kera iblis itu melambaikan tangannya ke arah Zuki yang lain sebelum mereka sempat bereaksi. Pada saat berikutnya, hal yang sama terjadi pada mereka. Cahaya hitam melilit tubuh mereka seperti rantai, dan mereka merasakan semacam belenggu yang tak terlihat. Energi mereka surut seperti air pasang. Sebanyak tujuh Zephyr berada dalam situasi yang sama. Mereka berhenti melepaskan energi mereka, dan cacat serta celah besar langsung muncul di seluruh formasi. Zichen dan Tyron memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan yang kuat. Cahaya kemasan menyala, dan niat membunuh yang tajam terungkap. Keduanya tidak lagi menahan diri. Cahaya tombak dan bilah langsung mendarat di tujuh Zuki, dan suara letupan terdengar. Tujuh Zuki itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka mati. Masing-masing dari mereka memiliki setidaknya tiga lubang berdarah di tubuh mereka, dan darah mengalir keluar. Tepat saat mata mereka kehilangan fokus dan mereka jatuh, formasi itu hancur. Zichen dan dua lainnya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan bergegas keluar. Adegan ini terjadi sangat cepat. Pemecahan formasi dan pembunuhan para Zuki terjadi dalam sekejap, sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Pada saat para ahli menyadari ada sesuatu yang salah, Zichen dan dua orang lainnya sudah bergegas keluar dari formasi. Tidak bagus, formasinya rusak. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Formasi itu hancur, dan ekspresi semua orang berubah. Mata mereka dipenuhi dengan kengerian karena tiga orang yang menghancurkan formasi itu tidak langsung melarikan diri. Sebaliknya, mereka memegang senjata pil mereka dan bergegas menuju para ahli. Dentuman, dentuman. Ekspresi Tyron tampak acuh tak acuh. Ia mengayunkan pedang panjangnya dan menebas berulang kali. Di bawah cahaya pedang, suara orang jatuh dapat terdengar. Dalam sekejap, puluhan Zuki tersungkur. Sebagian besar dari mereka pingsan, dan beberapa orang yang kurang beruntung meninggal. Mata Zichen dingin. Sambil memegang tombaknya, cahaya tombak emas itu terus menyala seperti naga emas, melesat ke arah Zuki. Zuki berteriak dan mengendalikan senjata spiritual mereka untuk melawan. Namun, kemanapun tombak emas itu lewat, senjata spiritual mereka akan hancur, dan energi mereka akan hilang. Zuki jatuh ke tanah. Ledakan. Langit dan bumi berguncang saat bayangan tongkat raksasa muncul di udara. Aura yang mengerikan menyebabkan orang-orang gemetar. Kera iblis mengayunkan tongkatnya dan menghantam. Dalam sekejap, beberapa senjata roh hancur. Serangan energinya yang kuat mengejutkan sekelompok kultifator. Ketiga orang yang bergegas keluar dari formasi serangan gabungan itu bagaikan harimau dalam kawanan domba. Mereka mulai melakukan serangan balik dengan gila-gilaan. Kemanapun mereka lewat, akan terdengar suara ledakan keras. Banyak orang di udara bahkan tidak punya waktu untuk melancarkan serangan balik yang efektif sebelum mereka jatuh. Pada saat ini, mereka bertiga menggunakan tindakan mereka untuk memberi tahu mereka bahwa keunggulan jumlah yang paling mereka yakini tidak ada apa-apanya di depan mereka bertiga. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari seratus zephir telah jatuh, dan jumlah ini masih terus bertambah. Hampir setiap saat, akan ada lusinan zephir baru yang jatuh. Teriakan memilukan bergema di langit dan bumi, menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Ketiganya seperti binatang purba sejati yang telah menyerbu kawanan domba yang menunggu untuk disembeli, melakukan pembantaian sepihak. Semakin banyak midair night yang gugur, rasa takut pun muncul di hati setiap orang. Rasa takut ini menyebar seperti wabah, menjangkiti setiap orang. Apakah mereka masih manusia? Mereka benar-benar memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Satu orang mengalahkan seribu orang. Kekuatan tempur mereka bahkan lebih mengerikan daripada para jenius yang mengerikan dari klan. Kekuatan tempur yang tidak manusiawi dari mereka bertiga membuat semua orang ketakutan, menyebabkan hati mereka bergetar. Berlari. Seseorang berteriak. Karena ketakutan, suaranya hampir serak, membangunkan Zephyr lainnya. Berlari. Setelah terbangun, Zephyr berbalik dan melarikan diri secepat kilat. Mau lari? Huff. Tidak ada yang bisa lari hari ini. Zichen mendengus dingin. Cahaya dingin melintas di matanya. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan, dan sesaat kemudian, sebuah klon muncul. Di tangan klon itu, ada juga senjata pil yang bersinar terang. Begitu muncul, ia menggunakan kecepatan ekstremnya untuk mengejar Zephyr. Saat senjata pil itu jatuh, Zephyr pun pingsan satu demi satu. Di samping biksu itu, muncul dua klon lagi. Masing-masing dari mereka bersinar dengan cahaya kemasan. Salah satunya adalah tubuh asli, dan kedua klon itu secara bersamaan mengucapkan mantra enam suku kata. Ibu. Kekuatan aneh melonjak, beriak ke segala arah. Pada saat berikutnya, para Zephyr memuntahkan darah satu demi satu, dan tubuh mereka hancur ke tanah seperti meteorit. Ini adalah serangan yang mengerikan. Begitu serangan itu muncul, sejumlah besar Zephyr jatuh ke tanah, dan semuanya pingsan. Kera iblis itu juga menggunakan lusinan klon, sehingga mustahil untuk membedakan yang asli. Sosoknya berubah-ubah di antara klon-klon itu. Dapat dikatakan bahwa masing-masing adalah klon, dan masing-masing adalah yang asli. Hanya dalam waktu singkat, ratusan Zephyr pingsan. Ningyun melarikan diri dengan kecepatan penuh. Hatinya dipenuhi rasa takut. Dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung telah memprovokasi ketiga orang ini. Melihat situasi saat ini, belum lagi mendapatkan kembali token kuota, dia mungkin bahkan tidak dapat mempertahankan hidupnya. Peng, pada saat ini, sosok emas melesat maju, menggunakan tombak panjang di tangannya sebagai tongkat panjang, dan menghantamkannya dengan keras ke arah Ningyun. Suara yang kuat mengguncang dunia, dan senjata pil Ningyun jatuh dari tangannya. Penglihatannya menjadi hitam, dan dia pingsan. Kali ini, jangan pernah berpikir untuk mengambilnya kembali. Cahaya keemasan berubah menjadi Zichen. Tatapannya dingin saat dia mengambil senjata pil Ningyun, lalu bergegas menuju para pemimpin lainnya. Sekarang, mereka bertiga memiliki pembagian tugas yang jelas. Zichen bertugas membunuh para pemimpin dengan senjata pil, melumpuhkan mereka, dan kemudian mengambil senjata pil tersebut. Kra iblis bertugas membunuh Zephyr biasa, menjatuhkan mereka satu per satu. Sedangkan Biksu, ia memegang pedang panjang dan mengejar wajah-wajah yang tidak dikenalnya, merampas kekayaan dan token kuota mereka. Perampok, kalian sekelompok perampok. Melihat perampokan yang terang-terangan ini, banyak ahli yang terkejut dan ketakutan. Mereka begitu marah hingga gemetar. Namun saat ini, mereka tidak peduli untuk mengutuk pihak lain, dan hanya bisa melarikan diri. Namun tak lama kemudian, sikra iblis berhasil menyusul dan menjatuhkan mereka hanya dengan satu pukulan. Pertarungan ini berlangsung hampir satu jam. Lebih dari 95 persen orang di udara jatuh ke tanah. Hanya beberapa lusin orang yang berhasil melarikan diri. Namun, orang-orang ini telah dirampok terlebih dahulu, jadi tidak apa-apa bagi mereka untuk lari. Adapun wajah-wajah yang tidak dikenal, mereka semua tergeletak di tanah. Pada saat ini, biksu itu sedang memegang setumpuk cincin spiritual, mencari orang yang memiliki token kuota. Kerja keras membuahkan hasil. Setelah pencarian yang lama, biksu itu menemukan token kuota. Sekarang 99, sang pendeta begitu gembira hingga ia tergagap. Di dunia kecil, hanya ada 10 token, dan mereka berdua telah menemukan sembilan. Panen yang begitu besar sungguh tidak dapat dipercaya. Token terakhir seharusnya ada di tubuh iblis inti primordial. Zichen berjalan mendekat sambil membawa tombaknya. Ada kemungkinan 80 persen. Biksu itu mengangguk, dan matanya berbinar. Jalan keluar dari dunia kecil itu akan segera terbuka. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Ayo kita pergi dan membunuhnya sekarang. Ketiganya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menuju jauh ke dalam dunia kecil, meninggalkan ratusan zephir yang tak sadarkan diri. Di antara mereka, ada beberapa yang tidak akan pernah bangun. Mereka telah merampas semua cincin spiritual dan senjata pil dari para kultifator di dunia kecil. Begitu mereka keluar, itu pasti akan menimbulkan keributan. Setelah mendengar perkataan Zichen, para ahli inti primordial yang mengejarnya terbang sejauh 1 juta mil ke selatan. Mereka bersiap untuk membunuh Zichen dan Biksu itu di sini. Namun, saat mereka tiba, kelompok ahli inti primal tercengang. Ini. Melihat kota besar di depan mereka, mereka semua terdiam. Banyak dari mereka bahkan ingin mengumpat. Di hadapan mereka ada sebuah pasar besar. Pasar itu bahkan lebih besar dari 10 pasar di wilayah tengah. Pasar itu hampir seukuran kota besar. Bahkan dari kejauhan, mereka bisa melihat aliran orang yang datang dan pergi tanpa henti. Dari kejauhan, aliran itu tampak seperti naga panjang. Bagaimana kita bisa membunuh mereka? Teriak salah satu dari mereka. Di negeri yang kacau, hampir tidak ada aturan. Semuanya berdasarkan pada perampasan. Namun, ada beberapa tempat yang memiliki aturan, dan pasar adalah salah satunya. Perkelahian dilarang di pasar. Itulah aturan kota keos. Bahkan sekarang, tidak ada yang berani melanggar aturan itu. Adapun mereka yang melanggar aturan, mereka sudah menjadi hantu. Terlebih lagi, pasar ini jauh lebih besar daripada pasar di wilayah luar. Dengan hanya 50 ahli inti primordial, tidak mungkin mereka bisa menghancurkannya. Sangguan Cuan Ming dan para ahli lainnya semuanya memasuki pasar. Begitu pintu masuk ke dunia kecil terbuka, semua orang akan muncul di pasar. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Zichen. Apa yang kita lakukan? Semua ahli inti primordial tercengang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ayo masuk dan lihat. Aku tidak percaya mereka bisa bertahan di pasar selamanya, kata seorang ahli inti primordial dengan dingin. Namun, begitu dia selesai berbicara, banyak kultifator dan yuan tampak tidak nyaman. Pasar adalah tempat asal Zichen. Adegan orang ini makan dan mengumpat pada saat yang sama hampir menjadi mimpi buruk di hati setiap orang yang tidak dapat mereka singkirkan. Apakah kita benar-benar akan masuk? Kelopak mata banyak orang berkedut. Mereka jelas telah mengalami sendiri kutukan Zichen. Jika kita tidak masuk dan memeriksanya, bagaimana jika mereka kabur? Itu cairan saripati dan beberapa senjata pil. Jika ditotal, harganya sangat mahal. Orang lain melotot. Pada akhirnya, kelompok itu memutuskan untuk masuk. Selain membunuh Zichen dan mengambil harta karunnya, mereka juga ingin melihat hal-hal bagus apa saja yang ada di pasar yang sebanding dengan kota besar ini. Setelah melewati gerbang kota yang tinggi, mereka memiliki ilusi bahwa mereka telah tiba di sebuah kota besar. Ada banyak kultifator di sini, dan para ahli inti primordial dapat dilihat di mana-mana. Ada banyak toko, besar dan kecil. Dari sudut mata mereka, mereka bahkan bisa melihat senjata bercahaya. Tidak ada kekurangan senjata pil di antara mereka. Begitu mereka masuk, mereka terpesona. Mereka melihat sekeliling seperti bayi yang penasaran. Setelah berkeliling selama setengah hari dan melihat begitu banyak hal yang menakjubkan, mereka masih ingin melihat lebih banyak lagi. Terlalu banyak hal yang bagus di sini. Mereka hanya bisa membayangkannya dan tidak melihatnya. Namun, harganya juga mengejutkan. Pintu masuk ke dunia kecil itu akan segera terbuka. Mereka tidak punya pilihan selain pergi. Mereka harus pergi ke sana dan menunggu Zichen dan Biksu itu muncul. Kemudian mereka akan menemukan kesempatan untuk membunuh mereka. Sudah banyak ahli di sini, dan mereka semua berasal dari kekuatan besar. Beberapa dari mereka mengenali kelompok Yelang dan tahu apa yang akan mereka lakukan. Rasa jijik muncul di wajah mereka. Sekelompok ahli inti primordial tidak dapat membunuh dua ahli Yukong. Di mata kekuatan utama, semua ahli inti primordial ini adalah sampah. Jadi meskipun ada lusinan dari mereka, tidak ada yang datang untuk merekrut mereka. Sangguan Chuan Ming berdiri di depan. Di sampingnya ada empat ahli inti primordial dari empat kekuatan besar lainnya. Saudara Chuan Ming, menurutmu berapa banyak token yang akan muncul kali ini? Tanya seorang ahli di sampingnya. Sembilan paling banyak, kata sangguan Chuan Ming dengan percaya diri. 485. Sangguan Chuan Ming bertanggung jawab atas segala sesuatu di dunia kecil. Meskipun semua orang tahu bahwa ada 10 token, mereka tidak tahu distribusi pastinya. Tentu saja, 8 token yang dipesan dengan harga tinggi berasal dari asosiasi titi. Ini adalah sesuatu yang telah didiskusikan oleh semua orang yang bertanggung jawab atas dunia kecil. Dari 10 token, paling banyak 9 akan muncul, kata sangguan Chuan Ming. Semua orang yang bertanggung jawab atas dunia kecil mewakili orang yang bertanggung jawab atas setiap dunia kecil. Mengapa? Semua orang bingung. Karena token terakhir dijaga oleh iblis besar inti primordial. Sangguan Chuan Ming tersenyum misterius. Iblis besar inti primordial. Tidak heran. Ekspresi semua orang berubah. Karena aturan langit dan bumi, setiap iblis besar inti primordial adalah eksistensi yang telah mengalami kesengsaraan petir surgawi. Kekuatan mereka jauh melampaui iblis besar inti primordial biasa. Bahkan tim yang terdiri dari 20 orang tidak dapat membunuh mereka. Dari 10 token, 8 dicadangkan, dan 1 berada di tangan iblis besar inti primordial. Adapun token terakhir, meskipun mungkin muncul, ia dijaga oleh iblis besar inti primordial puncak. Mustahil bagi tim yang terdiri dari 10 orang untuk membunuhnya. Dengan kata lain, pembukaan dunia kecil berarti bahwa selain dari 20 kekuatan utama, kekuatan lain hanya ada untuk menjadi pelengkap. Banyak kekuatan memasuki dunia kecil hanya untuk bersaing mendapatkan token. Dan token ini bernilai lebih dari 10 juta. Di depan semua orang ada platform melingkar selebar puluhan meter. Permukaan platform saling bersilangan, memperlihatkan pola yang jelas. Ini adalah formasi transportasi, tempat pintu keluar dunia kecil berada. Pada saat ini, beberapa pasukan besar dan kecil sedang menunggu anggota keluarga mereka keluar. Mereka yang telah memperoleh token dengan harga tinggi memiliki ekspresi tenang, sementara pasukan kecil yang mengandalkan keberuntungan sangat gugup. Bodoh? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa ada hal-hal baik di negeri kekacauan yang bergantung pada keberuntungan? Melihat ekspresi gugup dari pasukan kecil, kekuatan besar inti primordial memiliki jejak penghinaan di mata mereka. Selain harga tinggi yang mereka habiskan di pelelangan, mereka juga menghabiskan 2 juta tambahan untuk diam-diam membeli token. Ini adalah harga yang sangat tinggi. Belum lagi 5 penguasa, bahkan kekuatan besar ini tidak menginginkan seseorang seberuntung itu untuk menghabiskan hanya beberapa ratus ribu yuan untuk mendapatkan token. Di lapangan, banyak ahli yang memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Mereka semua memiliki pemikiran yang berbeda-beda dalam benak mereka saat menunggu formasi transportasi dibuka. Setengah hari kemudian, pola-pola yang bersilangan di peron tiba-tiba menyala. Cahaya mulai berkedip-kedip saat garis-garis pola muncul. Itu terbuka. Pintu masuk ke dunia kecil telah terbuka. Seketika, teriakan kaget terdengar. Melihat panggung yang bersinar di depan mereka, semua orang dipenuhi dengan rasa harap-harap cemas. Saat cahaya beredar, kelompok orang pertama muncul di udara. Yang pertama keluar adalah pasukan kecil. Hanya ada lima orang, dan semuanya tampak putus asa, tampak seperti terong beku. Hanya dengan melihat ekspresi mereka, orang bisa tahu bahwa mereka tidak mendapatkan banyak keuntungan. Melihat rekan kultifatornya terbang keluar, kultifator dan primal core itu mendesah pelan. Dia memasang ekspresi kecewa di wajahnya. Jelas, tidak ada kesempatan baginya untuk mendapatkan token masuk kali ini. Adapun negara-negara besar lainnya, mereka memandang hal itu sebagai hal yang benar dan pantas. Cahaya formasi teleportasi terus berubah, dan lebih banyak orang muncul di langit. Ekspresi mereka hampir sama dengan para kultifator sebelumnya. Mereka semua lesu dan putus asa, dan mata mereka dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Haha, bahkan jika kali ini kau tidak mendapatkannya, kau masih punya kesempatan dalam seribu tahun, kata seorang ahli inti esensi dari sebuah vaksi besar dengan nada sombong. Benar, akan ada banyak kesempatan di masa depan. Selama keberuntunganmu cukup baik dan kamu membuat beberapa persiapan sebelumnya, kamu pasti akan berhasil seribu tahun kemudian. Pakar lain berbicara, wajahnya penuh ejekan. Fraksi-fraksi kecil lainnya mendengar ejekan itu, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Hati mereka dipenuhi amarah. Namun, ketika orang-orang yang keluar dari fraksi mereka sendiri mendengar ini, ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Dalam sekejap, rasa kesal dan depresi di wajah mereka menghilang. Sebaliknya, itu digantikan oleh ekspresi gembira. Selain itu, suasana hati mereka jelas membaik. Bagaimana ini bisa terjadi? Para ahli dari faksi-faksi besar tentu saja menyadari kejadian ini. Mereka semua bingung. Mungkinkah kelompok idiot ini tidak dapat mendengar ejekan dalam kata-kata itu dan benar-benar menganggapnya sebagai dorongan? Ekspresi dari kelompok besar sedikit berubah. Mereka semua punya rencana sendiri. Mereka memikirkan banyak kemungkinan, tetapi mereka tidak berpikir bahwa mereka telah kehilangan token masuk mereka. Mereka telah mengirim 20 UFOI untuk membentuk formasi serangan gabungan. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Selain itu, berbagai faksi tahu bahwa token masuk telah diputuskan secara internal. Tidak mungkin akan ada konflik. Cahaya formasi teleportasi masih berkedip-kedip. Lebih banyak UFOI muncul, dan mereka semua adalah faksi kecil. Ekspresi mereka sama sedihnya seperti sebelumnya. Hal ini membuat orang-orang dari faksi besar diam-diam senang. Bahkan, sebagian orang pun tak kuasa menahan diri untuk mengejeknya lagi. Namun, ejekan mereka memiliki efek yang sama. Ketika para UFOI mendengar ini, suasana hati mereka menjadi jauh lebih baik. Banyak dari mereka bahkan tersenyum. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, semua orang bingung. Hanya beberapa orang yang tampaknya telah menebak sesuatu. Bibir sangguan Chuan Ming melengkung membentuk senyum tipis. Dua sosok telah muncul dalam benaknya. Mereka tidak mungkin melakukan sesuatu yang besar, kan? Sangguan Chuan Ming berpikir dalam hati. Di dunia luar, Wild Wolf dan yang lainnya juga merasakan ada sesuatu yang salah. Orang ini tidak mungkin memancing musuh lain, kan? Hei Feng juga bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya formasi teleportasi terus berubah. Kali ini, dua puluh orang muncul. Ini adalah vaksi besar. Haha, melihat para UFOI muncul, kultifator Korkor tidak dapat menahan tawa keras. Ini adalah ahli keluarga Gong. Namun, sebelum dia bisa memuji mereka, dia mendengar teriakan melengking dan penuh kebencian. Paman, token masuk telah dicuri. Suara melengking itu luar biasa tajam. Suara itu dipenuhi dengan kebencian, dan menyebar hingga lebih dari sepuluh mil. Ekspresi ahli keluarga Gong langsung membeku. Kemudian, suara dengungan keluar dari kepalanya, dan dia mulai gemetar. Tidak ada warna di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang beberapa kali, dan dia hampir jatuh. Telah dicuri. Pakar keluarga Gong tercengang. Suaranya bergetar. Sepertinya dia belum menyadari apa yang telah terjadi. Token masuk telah dicuri. Senjata eliksir juga telah dicuri. Sialan biksu botak itu. Ini semua salahnya. Berbicara tentang biksu botak itu, suara ahli keluarga geng menjadi semakin kesal. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara keras. Itu adalah ahli dari keluarga Gong. Setelah mendengar ini, dia pingsan. Pukulan ini terlalu hebat. Meskipun dia adalah seorang kultifator inti-inti, dia tidak tahan. Barang itu telah dicuri. Selama dia masih hidup, tidak apa-apa. Benar sekali. Selama dia masih hidup, kehilangan sebagian kekayaan bukanlah masalah besar. Mata para ahli dari golongan yang lebih kecil berkedip-kedip, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakannya. Beberapa ahli dari golongan yang lebih besar juga mengungkapkan ekspresi simpati. Selain itu, senyum yang tak dapat disembunyikan di mata mereka akan segera mengembang di wajah mereka. Si kecil ini, seperti dugaanku. Dia tidak dapat menemukannya sendiri, jadi dia mulai mencurinya. Ini adalah nasib buruk keluarga Gong. Mata sangguan Cuan Ming juga tersenyum. Maksudmu? Keempat orang di sebelahnya terkejut. Kemudian, mereka teringat pada dua sosok dan hewan peliharaan mengerikan yang membunuh kultifator inti-inti yang telah menekan tingkat kultifasinya dengan satu serangan. Keempat orang itu mengangguk. Mereka merasa lega. Hanya mereka bertiga yang bisa bersikap tidak konvensional. Mereka berani mencuri dari pasukan besar. Namun, sebelum rasa bangga di mata pasukan besar itu benar-benar menghilang, pasukan besar lain muncul dalam susunan teleportasi. Itu adalah keluarga Ning, dan pemimpinnya adalah Ning Yun. Paman, tokennya dicuri, dan senjata intinya hilang. Wajah Ning Yun tampak sedih, dan matanya dipenuhi kebencian. Semua ini karena biksu botak sialan itu. Setelah mengatakan itu, wajah kultifator inti-inti dari keluarga Ning menjadi pucat. Tubuhnya bergoyang beberapa kali. Dia baru saja mengejek keluarga Gong. Dia tidak pernah berpikir bahwa barang-barangnya sendiri akan dicuri. Setelah bergoyang beberapa kali, dia akhirnya tidak dapat bertahan dan langsung pingsan. He he, keluarga Ning juga dirampok. Sebuah seringai mengejek terdengar dari samping. Itu adalah ahli dari keluarga Lu. Namun sebelum dia bisa terus mengejek, orang-orangnya sendiri sudah muncul. Entah mengapa, saat dia melihat ekspresi Lu Guan, jantungnya berdebar kencang. Paman, kamu harus membalaskan dendamku. Lu Guan mengeluarkan suara geraman sedih. Kemudian, ia mengulurkan keempat jarinya yang tersisa. Jari yang seharusnya memiliki cincin roh telah hilang. Of, melihat kejadian ini, ahli keluarga Lu memuntahkan darah. Tubuhnya bahkan tidak gemetar sebelum dia pingsan. Sepertinya dia tidak sanggup menahan pukulan ini. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Paman, Paman, Lu Guan terkejut, lalu bergegas menghampiri bersama orang-orangnya. Token milik ketiga pasukan telah dicuri. Tak seorang pun bisa bahagia lagi. Mereka sudah merasa ada yang salah. Pasukan kecil yang tadinya diejek, kini tersenyum bagai bunga yang mekar di wajah mereka. Susunan teleportasi masih terbuka, dan orang-orang masih bermunculan. Pasukan kecil itu tidak diragukan lagi tertekan, tetapi pada saat ini, tidak ada yang menertawakan mereka. Orang-orang dari keluarga Luo segera muncul. Ekspresi pemimpin mereka muram, dan yang lainnya tampak bersalah dan kesal. Paman, pemimpin keluarga Luo baru saja membuka mulutnya ketika dia melihat mata ahli keluarganya berputar beberapa kali, dan kemudian dia jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Pemimpin keluarga Luo terkejut. Bahkan token milik keempat pasukan telah dicuri. Tak seorang pun bisa tertawa lagi. Dan di luar, terjadi keributan. Sialan, itu pasti mereka. Saya tidak menyangka mereka begitu berani. Mereka bahkan berani mencuri dari pasukan besar ini. Apakah mereka sedang mencari kematian? Wild Wolf dan yang lainnya terus mengumpat. Jumlah pasukan yang telah disinggung Chen Feng terlalu banyak. Merebut token dan senjata pil adalah masalah besar. Jadi, wajar saja jika Chen Feng tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dibandingkan dengan Chen Feng, mereka hanya bisa dianggap sebagai kultifator lepas yang tidak penting. Seperti yang diharapkan, pada saat berikutnya, susunan teleportasi menyala, dan orang-orang dari kekuatan besar muncul di langit. Ketika mereka membuka mulut, mereka hampir mengatakan hal yang sama. Hal ini menyebabkan para ahli alam inti dari keluarga mereka pingsan sebelum mereka dapat berbicara. Bukan karena mereka tidak tahan, tetapi karena guncangannya terlalu hebat. Pada akhirnya, ketika mereka melihat ahli mereka sendiri, mereka sudah pingsan. Berapa banyak, mendengar suara-suara getir dan penuh kebencian itu, sangguan Chuan Ming merasa tenggorokannya kering dan kepalanya linglung. 8.8. Seorang penguasa di sampingnya tergagap. Tubuh sangguan Chuan Ming bergoyang beberapa kali. Untungnya, tekadnya lebih kuat daripada orang biasa, dan dia tidak banyak melakukan apa-apa, jadi dia bertahan dan tidak pingsan. 486. Merampok delapan senjata eliksir dan delapan token menyebabkan kegemparan besar. Namun, para ahli elemen inti dari delapan kekuatan sudah pingsan, jadi mereka tidak punya waktu untuk mengatakan apapun tentang balas dendam. Menurut sangguan Chuan Ming, masalah ini sudah hampir berakhir. Namun, di saat berikutnya, suara-suara marah terdengar dari belakangnya. Di mana biksu botak ini, dia benar-benar merampok semua kekayaan Yukong. Tangkap biksu botak terkutuk ini. Tangkap dia dan bunuh dia. Satu demi satu, suara-suara meledak seperti guntur, menyebar ke seluruh alun-alun kota. Pasukan kecil yang sebelumnya senang di hati mereka semua marah setelah mendengar kata-kata Yukong dari pasukan mereka sendiri. Senjata dan token eliksir milik pasukan besar dirampok, begitu pula senjata dan cincin roh milik pasukan kecil. Puluhan ahli dari pasukan kecil berteriak bersama, suara mereka menggetarkan langit. Sangguan Chuan Ming yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, bertanya dan menemukan bahwa Zichen dan biksu itu tidak hanya merampok delapan token, tetapi juga cincin roh semua orang. Sangguan Chuan Ming tercengang. Hal ini membuat seluruh dunia menjadi musuh mereka. Terlebih lagi, mereka berdua sangat serakah sehingga mereka tidak membiarkan siapapun yang memasuki dunia kecil itu pergi. Di belakang, kawanan serigala liar yang menunggu kesempatan untuk membunuh Zichen dan biksu itu tercengang saat mendengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Mereka hampir ketakutan. Kedua belah pihak saling memandang dengan tak percaya. Dua makhluk terkutuk ini, beraninya mereka. Mereka benar-benar merampas cincin roh semua orang. Ini seperti menerobos surga. Mereka mengutuk dan mengutuk dalam hati mereka. Mereka benar-benar memeras otak mereka dan menggunakan semua kata yang dapat mereka pikirkan untuk mengutuk. Dibandingkan dengan pasukan lain, kelompok mereka yang beranggotakan 50 ahli elemen inti benar-benar tidak ada apa-apanya. Mereka bahkan bukan sebagian kecil dari ahli elemen inti dari pasukan lain. Biksu botak terkutuk, di mana dia? Biksu botak ini belum keluar. Besiaplah untuk mati sekarang juga. Cepat bunuh biksu botak ini. Para ahli elemen inti dari berbagai kekuatan menjadi geram. Mereka kemudian bergegas ke platform di depan, mengelilingi formasi transportasi dengan tiga lapisan di dalam dan tiga lapisan di luar. Biksu itu telah membuat marah orang banyak. Ada puluhan pasukan. Pada saat ini, mereka bahkan tidak mendengarkan kata-kata sangguan Chuan Ming. Formasi teleportasi itu dikepung. Setiap ahli inti primal menatap formasi teleportasi itu, mata mereka terbelalak dan dipenuhi dengan niat membunuh. Banyak sekali kultifator yang muncul dari dalam tiba-tiba melihat begitu banyak ahli. Mata mereka bersinar merah seperti serigala lapar, dan tubuh mereka gemetar. Mereka begitu takut hingga hampir mengompol. Lihat baik-baik, apakah ada biksu botak? Katakan padaku yang mana biksu botak itu. Suara-suara keras terdengar satu demi satu, menyebabkan hati orang-orang di udara bergetar. Mereka patuh saat mereka berjalan keluar dari sisi lain dengan hati-hati di bawah tatapan waspada. Setelah beberapa saat, jumlah orang yang muncul dalam susunan transmisi berangsur-angsur berkurang. Pada akhirnya, hanya satu atau dua orang yang muncul. Tampaknya tidak banyak orang di dunia kecil itu. Ketika semua orang sudah tidak sabar dan kemarahan di hati mereka telah mencapai puncaknya, seorang pria bertopeng hitam dengan kepala berkilau akhirnya muncul dalam susunan teleportasi. Itu dia, si pendeta botak. Aku akan mengenalinya bahkan jika dia berubah menjadi abu. Baldi, penampilanmu merupakan penghinaan terhadap kecerdasan kami. Dia adalah biksu botak terkutuk. Tangkap dia dan bunuh dia. Begitu biksu itu muncul, dia dengan hati-hati melihat sekelilingnya seperti pencuri. Namun begitu dia mengangkat matanya, dia melihat wajah-wajah ganas di depannya. Dia begitu takut sehingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Kakinya lemas, dan dia hampir berteriak. Formasi transportasi dikelilingi oleh tiga lapisan ahli inti primal, dan yang paling menyedihkan adalah seseorang benar-benar memanggil namanya. Eh, kau bisa mengenaliku bahkan seperti ini. Seru biksu itu dan mundur beberapa langkah. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sangat marah hingga hampir muntah darah. Bahkan sangguan Cuan Ming merasa bahwa orang ini meminta untuk dipukuli. Dengan kepalamu yang berkilau itu, selama seseorang tidak buta, mereka akan dapat mengenalimu. Dan kau bahkan sengaja mengenakan topeng. Itu hanyalah sebuah penghinaan. Baldi, kembalikan cincin rohku. Dasar botak terkutuk, kembalikan hartaku. Token, kembalikan tokenku dan senjata pilku. Baldi, kalau kau tidak menyerahkan apa yang kau curi, hari ini adalah hari kematianmu. Setiap orang mengucapkan satu kalimat pada satu waktu, sehingga menghasilkan puluhan kalimat. Tak lama kemudian, suara biksu itu tenggelam oleh suara gemuruh. Lebih jauh lagi, banyak orang mengulurkan tangan mereka ke arahnya, meminta sesuatu. Jari-jari mereka hendak menusuk hidungnya. Dengan jumlah orang yang begitu banyak, biksu itu tidak dapat menahannya. Ketakutan muncul di matanya saat dia melihat sekeliling. Selain mereka yang ingin menagi utang, masih ada lebih banyak orang yang ingin menagi utang. Zichen, Zichen, di mana kau? Datang dan selamatkan aku. Biksu itu berteriak takut-takut. Akan tetapi, kata-katanya yang pada awalnya tidak keras, seketika tenggelam oleh suara gemuruh. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Para ahli primal core yang sudah lama tidak berhasil masuk sudah kehabisan ide. Dibandingkan dengan kekuatan lain, mereka benar-benar bukan apa-apa. Tunggu, tunggu sebentar lagi. Serigala liar itu pun ikut putus asa. Apa-apaan ini? Apakah mereka berdua tidak takut mati? Salah satu dari mereka memarahi dengan marah. Mereka adalah ahli primal core yang kuat, yang dikenal sebagai monster tua. Namun, mereka ditipu oleh mereka berdua. Selain itu, mereka telah membentuk aliansi yang terdiri dari lebih dari 50 orang. Mereka pikir mereka kuat dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Mereka telah mengejar mereka dari wilayah tengah hingga ke sini. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan menyinggung begitu banyak kekuatan. Suara gemuruh yang menggetarkan langit bagaikan guntur saat gelombang niat membunuh yang gila melonjak keluar. Situasi sudah mulai tak terkendali. Banyak ahli inti-inti berkumpul bersama. Mereka tidak keberatan memanfaatkan kekacauan untuk membunuh biksu itu. Bukan untuk beberapa cincin roh, tetapi untuk token masuk yang dimiliki biksu itu. Cukup. Ini pasarnya. Sangguan Chuan Ming melihat pikiran semua orang dengan sekilas pandang. Kemudian, suaranya yang dingin terdengar. Suaranya langsung mengguncang kesadaran semua orang. Tidak ada yang berani berpura-pura tidak mendengarnya. Tempat yang tadinya berisik ini sunyi senyap. Biksu itu juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyeka keringat dinginnya. Ia pikir sudah dekat. Ada puluhan gelombang niat membunuh tadi. Tidak sedikit orang yang memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuhnya. Tuhan, apa maksudmu dengan ini? Biksu itu mencuri barang-barang kita. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Tuhan, tolong berikan keadilan untuk kami. Para ahli inti primal dari berbagai kekuatan angkat bicara. Masing-masing dari mereka mengucapkan satu kalimat. Tempat yang tadinya sunyi kini menjadi riuh lagi. Ekspresi sangguan Cuan Ming menjadi semakin dingin. Dia melirik semua orang dan berkata, apakah kalian tidak tahu aturan dunia kecil? Semua orang terkejut dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak ada aturan di dunia kecil ini. Yang ada hanya hidup dan mati. Mereka pantas untuk tidak beruntung karena barang-barang mereka dicuri. Selain itu, di hadapan ahli klan sangguan, mereka tidak berani melakukan trik apapun. Tuhan, Engkau harus menegakkan keadilan bagi kami. Kami sudah bekerja keras untuk mendapatkan token itu. Bagaimana mungkin kami membiarkan seseorang mengambilnya begitu saja? Ya, Tuhan, tolong berikan keadilan untuk kami. Para ahli dari berbagai kekuatan yang pingsan akhirnya terbangun. Mereka semua maju untuk mengeluh. Mereka telah membayar harga tinggi untuk token tersebut. Sekarang, mereka memenuhi syarat untuk mengeluh. Sangguan Cuan Ming melirik mereka. Bahkan dia tidak tahu harus berkata apa. Sesuatu yang bernilai jutaan telah dicuri begitu saja. Sejujurnya, dia juga merasa kasihan pada mereka. Tidak ada jalan keluar. Siapa yang menyuruh mereka bertemu dengan dua iblis? Sangguan Cuan Ming bergumam pada dirinya sendiri. Tidak tahu harus berkata apa. Keadilan apa? Keadilan itu milik siapapun yang mendapatkannya. Kau ingin token itu, kan? Baiklah, asal kau punya batu yuan. Ambillah, kata biksu itu, dengan keserakahan di matanya. Ia hendak memulai usahanya. Akan tetapi, sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, dia ditatap dengan tatapan membunuh, dan serangkaian teriakan pun terdengar. Diam. Diam. Apa kau punya hak bicara di sini? Melihat ekspresi mereka, biksu itu dengan patuh menutup mulutnya. Dia melirik dan melihat bahwa sangguan Cuan Ming juga mengerutkan kening. Bagaimana dengan ini? Kita akan kembali dan membahas masalah ini. Mengenai dia, kata sangguan Cuan Ming setelah terdiam beberapa saat. Tidak, tuanku, kita tidak bisa membiarkan dia lolos. Kita tidak bisa membiarkan dia meninggalkan kota ini. Mereka takut sangguan Cuan Ming akan tiba-tiba membiarkan biksu itu pergi. Baiklah. Biarkan dia pergi ke pavilion 10 ribu harta karun terlebih dahulu. Sebelum masalah ini selesai, dia tidak boleh pergi, kata sangguan Cuan Ming tanpa daya. Meskipun hasil ini tidak dapat diterima, mereka dengan berat hati menyetujuinya. Semua orang membuka jalan untuknya. Huff, botak, tidak semudah itu mencuri barang-barang kita. Pada saat ini, sebuah dengusan dingin terdengar. Benar sekali. Apakah menurutmu senjata pil kita begitu mudah dicuri? Para ahli Naschenkor lainnya bereaksi, mata mereka berbinar. Sebelumnya, mereka semua memikirkan token tersebut dan secara tidak sadar telah melupakan senjata eliksir. Sekarang setelah mereka memikirkannya, mata mereka kembali berbinar. Jika biksu tersebut meletakkan senjata eliksir di cincin roh bersama dengan token tersebut, itu akan menjadi yang terbaik. Pikiran mereka hampir sama. Aura yang kuat melonjak di sekitar mereka. Mereka akan mengaktifkan senjata pil mereka dan menghancurkan cincin roh. Kemudian mereka akan mengambil kesempatan untuk mencuri token tersebut. Mereka semua bersiap, menatap biksu itu. Begitu cincin rohnya meledak, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya. Kembali. Membuka. Merusak. Semua ahli Naschenkor mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan senjata pil mereka. Sayangnya, senjata pil itu seperti lembu tanah liat yang memasuki laut. Tidak ada reaksi sama sekali. Lebih jauh lagi, mereka telah kehilangan kesadaran akan senjata pil itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak percaya. Kembalilah. Teriak seorang ahli Naschenkor. Karena kekuatannya, pipinya agak merah. Berhentilah menggangguku. Teriak banyak orang dengan keras. Namun, tetap saja tidak ada reaksi. Mereka sama sekali tidak bisa merasakan senjata pil itu. Semua orang tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di mana senjata pilnya? Mengapa aku kehilangan kesadaran akan senjata pil? Niat membunuh yang baru saja menghilang muncul kembali di mata semua orang. Bahkan jika itu adalah senjata pil, itu masih sangat berharga. Mereka tidak bisa kehilangannya. Biksu itu mengikuti di depan sangguan Chuan Ming. Dia sama sekali tidak takut dengan tatapan membunuh itu. Sebaliknya, dia mencibir, pipimu merah semua. Tidak bisa menahannya lagi. Kau, semua orang marah. Namun, Biksu itu sudah pergi bersama sangguan Chuan Ming. Sebelum pergi, dia menatap Wild Wolf dan Heifeng dengan provokatif. Seolah berkata, Lihat, aku punya lebih banyak musuh sekarang. Kalian tidak sabar untuk menjadi nomorku. Orang ini pantas dihajar. Para ahli Naschenkor menggertakkan gigi mereka. 487. Biksu itu dibawa kembali ke pavilion seribu harta karun. Sekelompok ahli bertugas mengawasinya, tidak mengizinkannya pergi. Biksu itu bukan bajingan. Setelah makan dan minum, ia berbaring di tanah untuk beristirahat. Tak lama kemudian, ia mulai mendengkur, yang membuat para ahli marah. Ketika mereka pergi, matriks teleportasi telah ditutup, yang berarti bahwa semua orang di dunia kecil telah keluar. Namun, mereka tidak menemukan Zichen. Pelakunya adalah dua orang dan seekor hewan peliharaan. Oleh karena itu, banyak kultifator berangkat dan mulai mencari Zichen di pasar. Sementara semua orang mencari dengan getir, toko utama, Zichen, sedang makan dan minum dengan lahap di sebuah kedai yang tidak terlalu kecil maupun terlalu besar. Di sampingnya, sikera iblis kecil juga sedang makan sampai mulutnya berlumuran minyak. Hei, sudahkah kau mendengar? Semua pasukan yang memasuki dimensi saku telah dirampok. Apa, semuanya dirampok? Apa yang terjadi? Ceritakan lebih rincin. Ada lebih dari seribu ahli di dimensi saku. Bagaimana mereka bisa dirampok? Siapa yang melakukannya? Tak lama kemudian, serangkaian diskusi pun terjadi. Lalu, berita itu menyebar seperti api yang membakar hutan. Semua pasukan yang memasuki dimensi saku dirampok. Ketika berita itu keluar, itu menyebabkan kegemparan. Terlebih lagi, ketika mereka mendengar bahwa pelakunya adalah dua orang dan seekor hewan peliharaan, mereka merasa itu tidak dapat dipercaya. Dikatakan bahwa salah satu dari mereka adalah seorang biksu. Dia sekarang dikurung di pavilion seribu harta karun. Mereka masih mencari yang satunya. Ya ampun, hanya dua orang dan seekor hewan peliharaan yang bisa merampok ribuan orang dari dimensi saku. Seberapa kuat mereka? Delapan token dan lusinan senjata eliksir. Jika mereka menjualnya, mereka akan menjadi kaya. Bukankah begitu? Nilainya setidaknya satu juta batu primordial. Selain itu, ada begitu banyak cincin roh. Itu adalah kekayaan yang tidak bisa diremehkan. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat dan merasa itu tidak masuk akal. Di kursi dekat jendela, seorang pemuda menutup telinga terhadap diskusi dan hanya peduli dengan makan. Dia makan dengan gembira, mulutnya penuh minyak saat dia makan dengan lahap. Ketika sangguan Cuan Ming masuk dan melihat Zichen makan dengan gembira, dia marah. Yang satu adalah seorang biksu, dan yang satunya adalah Zichen. Keduanya tidak mudah dihadapi. Salah satu dari mereka diperlakukan sebagai tamu kehormatan di pavilion harta karun. Setelah makan dan minum, dia sudah tertidur dan bahkan mendengkur. Yang satunya juga makan dan minum dengan bebas di sini, sama sekali tidak menyadari masalah besar yang telah ditimbulkannya. Anak kecil, kamu masih ingin makan dan minum. Tahukah kamu berapa banyak masalah yang telah kamu timbulkan? Sangguan Cuan Ming langsung menghampiri Zichen. Zichen tidak terkejut melihat sangguan Cuan Ming. Dia berdiri dan menunjuk kursi di sebelahnya dan berkata dengan hormat, Senior, silakan duduk. Huff. Sangguan Cuan Ming mendengus dingin dan berkata dengan tidak senang, apa yang kau lakukan? Cepat kembali bersamaku. Sekarang, pavilion 10 ribu harta karunku dihadang oleh seseorang. Siapa tahu, mungkin akan dirobohkan di saat berikutnya. Blokir pavilion seribu harta karun. Zichen mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan marah, siapa yang berani menghalangi pintu masuk pavilion harta karun segudang. Baiklah, berhentilah berpura-pura, anak kecil. Sangguan Cuan Ming duduk di hadapan Zichen dan berkata, kali ini, kamu telah memprovokasi semua kekuatan. Tidak seorang pun dapat melindungimu, bahkan nona muda itu. Zichen menuangkan segelas anggur untuk Sangguan Cuan Ming dan berkata dengan tenang, senior, ini tidak seserius itu. Ini bukan salah kami. Hanya saja mereka tidak cukup kuat. Hula. Keduanya tidak sengaja menahan kata-kata mereka dan menyebar. Saat berikutnya, semua orang terkejut dan langsung melompat dari tempat duduk mereka. Ya ampun, itu keluarga Sangguan. Sangguan Cuan Ming, penguasa pasar ini yang sebenarnya, dia berada di tengah alam inti. Siapa pemuda yang ada di seberangnya? Apakah dia orang kedua yang dicari oleh pasukan besar dan kecil? Itu dia, itu dia. Seorang pemuda di tengah alam zephir dengan hewan peliharaan di sampingnya. Siapa lagi yang mungkin dia? Semua orang menatap Zichen dengan kaget. Banyak orang merasa kepala mereka berputar. Ini adalah orang yang akan membuat lubang di langit. Semua pasukan besar dan kecil telah mencarinya. Mereka telah mencari di semua jalan dan gang, serta semua tempat di mana mereka bisa bersembunyi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Zichen tidak akan bersembunyi sama sekali. Sebaliknya, dia berjalan dengan angkuh, makan dan minum, tidak khawatir sama sekali. Mereka tidak cukup kuat. Mengabaikan orang-orang di sekitar, Sangguan Chuan Ming menatap sekilas dan berkata, Jadi, maksudmu mereka salah dan harus meminta maaf padamu? Tentu saja tidak. Zichen tersenyum dan berkata, Di dunia kecil, tidak ada aturan. Aku mengambil token masuk mereka, tetapi aku tidak membunuh mereka. Tetapi mereka semua ingin membunuhku dan mengambil harta karun itu. Jika aku tidak sedikit lebih kuat, aku khawatir kamu tidak akan melihatku hari ini. Selain itu, aku hanya mengambil barang-barang dan tidak membunuh mereka. Mereka seharusnya berterima kasih. Mendengar penjelasan Zichen, Sangguan Chuan Ming merasa geli. Ia berpikir, Kamu merampok semua orang di dunia kecil, tetapi sekarang kamu bersikap seolah-olah kamu disalimi. Seolah-olah kamu tidak merampok mereka. Di sekitarnya, setelah mendengar pengakuan Zichen, banyak orang tercengang. Dia merampok mereka dan ingin mereka berterima kasih. Sungguh logika yang bengkok. Wajah mereka sedikit berubah, lalu mereka diam-diam pergi. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki terdengar. Seluruh restoran dikelilingi oleh orang-orang, dan semuanya adalah ahli inti batin. Kemudian, beberapa sosok berjalan masuk dari pintu. Di antara mereka ada beberapa wajah yang dikenal, seperti Ningyun, Luguan, dan sebagainya. Tentu saja, kemunculan mereka hanya untuk mengenali orang. Setelah melihat Zichen, wajah semua orang menjadi jelek. Mata mereka dipenuhi dengan kebencian dan kekesalan. Luguan menunjuk ke arah Zichen dan berkata dengan keras, itu dia. Dialah yang berkolusi dengan biksu botak itu. Setelah mendengar perkataan Luguan, suhu di restoran langsung turun. Niat membunuh yang tak kenal ampun memenuhi udara. Banyak kultifator merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sesaat kemudian, mereka dengan hati-hati berlari keluar dari restoran. Zichen hanya melirik Luguan dengan acuh tak acuh. Ekspresinya tidak berubah saat dia minum anggurnya dengan tenang. Adapun sangguan Cuan Ming, dia sedikit mengernyit dan juga menghabiskan anggurnya. Bocah, kau benar-benar punya nyali. Kau benar-benar berani merampok kami. Kau akan medali dan senjata pil, dan kami akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, seseorang berteriak keras, suaranya dingin dan mengancam. Kalau tidak apa? Sebelum Zichen sempat berbicara, sangguan Cuan Ming menoleh dan bertanya, kalau tidak apa? Begitu kerumunan melihat sangguan Cuan Ming, ekspresi mereka berubah. Ketika mereka melihat mata dingin sangguan Cuan Ming, mereka semua menutup mulut mereka. Dengan kehadiran sangguan Cuan Ming, tidak ada yang berani mengatakan sesuatu yang mengancam. Keluarga sangguan adalah penguasa. Mereka tidak berani menyinggung mereka. Kamu pantas barang-barangmu dicuri. Siapa yang menyuruhmu merampokku lebih dulu? Zichen dengan dingin menyapukan pandangannya ke arah mereka. Mungkinkah kalian diizinkan merampokku? Tetapi aku tidak diizinkan merampok kalian. Dengan sangguan Cuan Ming dan aturan pasar, bahkan jika mata semua orang hampir keluar dari rongganya, mereka tidak akan berani bergerak di sini. Jika tidak, Zichen akan ditampar sampai mati oleh orang banyak hanya karena kata-katanya. Aku mencuri benda-benda itu di dunia kecil. Aturan di sana didasarkan pada siapa yang memiliki tinju lebih besar, kata Zichen dingin. Jika ada di antara kalian yang tidak yakin, kita bisa pergi ke dunia kecil dan bertarung. Kata-kata sombong itu membuat semua orang gemetar karena marah. Tidak diketahui apakah beberapa dari mereka gemetar karena takut atau tidak. Bagaimanapun, beberapa dari mereka telah melihat kekuatan tongkat kera iblis itu. Terlebih lagi, apa yang dikatakannya masuk akal. Sekarang setelah mereka datang untuk menuntutnya, itu sama sekali tidak masuk akal. Jika kau menginginkan medali dan senjata pil, itu mudah. Mengganti topik, Zichen memasang ekspresi murah hati. Aku akan menjual barang-barang itu di balai lelang. Jika kamu membutuhkannya, kamu bisa pergi ke sana untuk mendapatkannya. Kau, ketika mereka mendengar itu, api di hati mereka kembali berkobar. Membawa senjata pil dan medali mereka ke pelelangan. Itu membuat mereka marah, tetapi mereka juga merasa terhina. Baiklah, aku akan memberimu penjelasan tentang masalah ini. Kau harus segera pergi. Tapi, Sangguan Cuan Ming akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan nada dingin, kalian semua mewakili kekuatan yang berbeda. Bagaimanapun, kalian masih punya harga diri. Bagaimana kalian bisa begitu sombong dan agresif di pasar dan merampas barang milik orang lain? Apakah kalian semua benar-benar menganggap tempat ini sebagai rumah kalian sendiri? Kata-kata Sangguan Cuan Ming dingin dan kejam, tetapi itu adalah kebenaran. Itu adalah kebenaran yang tidak seorang pun berani mengatakannya. Membunuh di dunia kecil adalah sah. Jika mereka kehilangan sesuatu, mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka pantas mendapatkannya. Pada saat ini, jika mereka datang untuk memintanya lagi, itu akan menjadi perampokan yang terbuka dan jujur. Selain itu, itu adalah perampokan di pasar. Ini jelas tidak menganggap serius aturan pasar. Itu juga merupakan tantangan yang jelas bagi otoritas keluarga Sangguan. Sebagai penguasa, bagaimana mungkin martabat keluarga Sangguan dilanggar? Lebih jauh, kata-kata Sangguan Cuan Ming memiliki beberapa makna. Salah satunya adalah untuk melindungi martabat keluarga Sangguan, sementara yang lain adalah untuk melindungi Zichen. Para kultifator itu pun pergi dengan patuh. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Jika Sangguan Cuan Ming benar-benar menganggap mereka bertanggung jawab atas masalah ini, tidak akan ada yang sanggup menahan amarahnya. Semua orang pergi. Mereka sudah memutuskan untuk mencari generasi yang lebih tua untuk bernegosiasi. Bagaimana menurutmu? Setelah mereka pergi, Sangguan Cuan Ming menoleh ke Zichen dan bertanya. Saya serahkan semuanya pada senior, kata Zichen. Baiklah, ikuti aku kembali ke pavilion 10 ribu harta karun. Begitu mereka kembali ke pavilion 10 ribu harta karun, ada beberapa tetua lagi. Mereka semua adalah orang-orang yang kuat. Ketika mereka melihat Sangguan Cuan Ming, mereka semua sangat hormat. Bahkan ada beberapa orang yang terus memuji Zichen setelah melihatnya, mengatakan bahwa dia adalah pemuda yang cemerlang, pahlawan muda, dan seterusnya. Seperti yang diharapkan dari generasi yang lebih tua. Kau benar-benar cerdik. Zichen mendesah. Orang-orang tua itu tidak sabar untuk membunuhnya. Namun, saat ini, mereka semua tersenyum. Mereka menatapnya seperti orang tua yang menatap juniornya. Zichen melihat biksu itu lagi. Biksu itu masih tidur. Hal ini membuat Zichen tidak senang. Ia berpikir, aku dikepung dan diancam, tetapi kau malah tidur di sini. Ia maju dan menendang biksu itu. Biksu itu terbangun dan berteriak. Keduanya maju dan saling memaki. Sialan, aku dikepung dan hampir terbunuh, tapi kau malah tidur di sini. Kamu masih berani mengeluh. Aku hampir terbunuh saat keluar. Mereka tidak berhenti berkelahi sampai seseorang datang dan memberi tahu mereka bahwa Sangguan Cuan Ming telah mengundang mereka. Begitu mereka berdua masuk, Sangguan Cuan Ming langsung memberi tahu mereka bahwa mereka telah memutuskan untuk membeli token tersebut. Tidak apa-apa asalkan harganya masuk akal. Sang biksu berbicara dan mengambil inisiatif untuk mengambil keputusan. Tentu saja aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Harga ini, Sangguan Cuan Ming menganggup dan kemudian mengulurkan jarinya. Apa? Hanya seratus ribu batu primordial. Aku tidak menjualnya saat mereka menawariku dua ratus ribu batu primordial terakhir kali. Biksu itu membanting meja dan berdiri. Empat ratus delapan puluh delapan. Melihat Sangguan Cuan Ming hanya mengulurkan satu jari, Biksu itu langsung marah. Ia membanting meja dan berdiri, mengancam bahwa ia tidak akan menjualnya meskipun pihak lain telah menawarinya dua ratus ribu yuan. Sangguan Cuan Ming tercengang. Jelas, dia tidak menyangka kejadian ini. Menurutku, kalian ini terlalu suka menggertak. Kalian hanya memberiku seratus ribu batu primordial. Saat itu, dia memintaku dua ratus ribu batu primordial, tetapi aku tidak menjualnya. Setelah mengatakan itu, Biksu itu menegaskan lagi, itu dua ratus ribu batu primordial bermutu tinggi. Meskipun Zichen tidak mengatakan apa-apa, dia sangat tidak senang. Harga idealnya adalah tiga ratus ribu batu primal bermutu tinggi. Melihat ekspresi mereka, Sangguan Cuan Ming memasang ekspresi aneh di wajahnya. Tepat saat dia hendak berbicara, dia diselah oleh Tyron. Tidak, kami tidak setuju. Sangguan Cuan Ming tersenyum dan bertanya, Berapa banyak batu purba yang kamu habiskan saat membeli token? Aku tidak menghabiskan satupun batu primordial. Itu adalah hadiah dari orang lain. Kenapa? Apakah kamu akan mengurangi batu primordial ini? Itu hanya beberapa ribu batu primordial. Apakah kamu harus melakukan sejauh itu? Haha, Sangguan Cuan Ming tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia mendengar lelucon yang sangat bagus. Beberapa ribu batu purba. Kamu bilang bahwa token untuk memasuki dunia kecil bernilai beberapa ribu batu purba. Apa? Bukan beberapa ribu. Mungkinkah puluhan ribu? Sang pendeta melotot. Seratus ribu? Tawaran awalnya adalah seratus ribu batu purba. Setelah itu, Sangguan Cuan Ming meniru biksu itu dan menekankan, seratus ribu batu primordial tingkat atas. Ah! Tyron tercengang. Harga awal lelang adalah seratus ribu yuan, dan itu hanya tempat untuk memasuki dunia kecil. Selain itu, itu adalah batu primordial bermutu tinggi. Zichen membelalakan matanya karena tak percaya. Seseorang telah memberinya hadiah senilai seratus ribu batu primordial tingkat atas. Di tengah keterkejutannya, pikiran Tyron mulai bekerja cepat. Ia berkata, Haha, karena tempat untuk memasuki dunia kecil itu sangat berharga. Bukankah tempatku untuk memasuki medan perang yang kacau akan lebih berharga lagi? Ekspresi aneh di wajah sangguan Chuan Ming menjadi semakin intens. Dia berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan dari seseorang dari negeri barbar. Dia sangat jujur. Goblok sia! Zichen tiba-tiba membuka mulutnya. Ia menatap biksu itu dengan jijik dan berkata, Apa 500 ribu? Kami tidak akan menjual benda ini dengan harga kurang dari 600 ribu. Ya, ya, ya. Aku bingung. 600 ribu? Teriak pendeta itu. Tidak menghiraukan ejekan Zichen. Melihat kedua orang yang berpuas diri itu, sangguan Chuan Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk dahinya yang penuh dengan garis-garis hitam. Saat mereka berdua dengan gembira menghitung berapa harga token ini yang bisa dijual, sangguan Chuan Ming akhirnya angkat bicara. Sebenarnya, yang ingin kukatakan adalah bahwa satu jari berarti sejuta. Karena khawatir mereka berdua tidak akan mengerti, dia menambahkan, batu ki bermutu tinggi. Apa, keduanya yang masih bersemangat, tiba-tiba menoleh dan menatap sangguan Chuan Ming. Ini berarti satu juta batu primordial bermutu tinggi. Sangguan Chuan Ming sekali lagi mengulurkan jarinya. Benar saja, jumlah yang begitu besar benar-benar mengejutkan kedua orang desa itu. Kemudian, mereka menatap sangguan Chuan Ming lagi. Setelah memastikan bahwa dia serius, mereka berdua berteriak dengan gembira dan benar-benar kehilangan ketenangan. Tampaknya negeri barbar itu benar-benar kekurangan sumber daya. Melihat keduanya begitu bersemangat, sangguan Chuan Ming menghela nafas. Setelah waktu yang lama, mereka berdua perlahan-lahan menjadi tenang, tetapi sudut mulut mereka terus berkedut, dan mereka tidak dapat menyembunyikan kebanggaan di wajah mereka. Kalian beruntung. Ini salah satu cara kami menghasilkan uang. Aku tidak menyangka kalian akan memanfaatkannya. Sangguan Chuan Ming menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu tanpa sengaja berkata, itu semua karena nasib buruk delapan kekuatan. Siapa yang meminta mereka untuk bertemu denganmu? Saya sudah beli dengan harga dua juta, tapi kalian malah merampasnya. He he, orang-orang tua itu pasti marah. Biksu dan Zichen yang tadinya bersemangat, kini benar-benar tercengang. Dua juta untuk pembelian. Jelas, jika mereka masih tidak mengerti, mereka akan menjadi orang bodoh. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang token ini, dan itu adalah sesuatu yang tidak diketahui orang biasa. Kalau tidak, tidak ada yang akan mengatakan bahwa mereka akan membelinya seharga 200 ribu batu primordial bermutu tinggi. Mereka berdua hanya bisa merasakan jumlah besar yang datang ke arah mereka, dan pada saat yang sama, mereka memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang cara kelima penguasa itu menghasilkan uang. Sangguan Cuan Ming tersenyum dan berkata, mereka pantas mendapatkannya. Mereka membelinya seharga dua juta, dan sekarang mereka harus membelinya lagi seharga 1 juta 200 ribu. Zichen dan Biksu itu tercengang lagi. Kemudian, Biksu itu berbisik, Tuan, bukankah itu satu juta? Iya, aku akan memberimu satu juta, dan kita akan membagi 200 ribu sisanya. Jika tidak ada manfaatnya, menurutmu semua orang bersedia membantumu. Sangguan Cuan Ming berkata langsung. Zichen dan Biksu itu mengangguk. Kali ini, mereka tidak serakah. Satu token bisa dijual seharga satu juta, yang jauh lebih dari lima kali lipat dari niat awal mereka. Mereka seharusnya merasa puas. Baiklah, kalian simpan satu dan berikan sisanya kepadaku. Aku akan memberikan kalian batu-batu purba nanti. Berapa banyak yang kalian punya? Tujuh. Ketika Zichen dan Biksu itu mengeluarkan token mereka, Sangguan Cuan Ming kehilangan ketenangannya untuk pertama kalinya. Dia benar-benar tercengang. Sembilan puluh sembilan. Dia tak percaya. Iya, Zichen mengangguk dan berkata, Huh, jangan bahas itu. Sangat sulit untuk mendapatkannya dengan mengandalkan keberuntungan kita. Yang pertama kita temui adalah iblis kecil tingkat puncak, dan yang kedua adalah iblis inti asli, yang bahkan lebih sulit dibunuh. Tidak secepat merampok. Mulut Sangguan Cuan Ming berkedut. Ia tercengang lagi. Saat ini, bahkan ia tidak tahu harus berkata apa. Sebelumnya, dia bingung mengapa delapan penguasa itu bisa mendapatkan token mereka. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Mereka bahkan bisa membunuh iblis inti asli, apalagi Flight. Sangguan Cuan Ming mengambil sembilan token dan pergi, tetapi pikirannya masih linglung. Bagaimana itu? Di luar, sudah ada empat orang yang menunggu. Mereka adalah empat penguasa. Kali ini, lima penguasa yang membantu Zichen menyelesaikan masalah ini. Meskipun Zichen benar kali ini, akal sehat tidak selalu bekerja, terutama di dunia ini di mana yang kuat memangsa yang lemah. Nalar sehat selalu berada di tangan yang kuat. Kali ini, kedelapan penguasa berhasil mendapatkan token mereka, dan masing-masing dari mereka membayar tambahan 1,2 juta. Sedangkan untuk token terakhir, Sangguan Cuan Ming tidak mengeluarkannya. Pada saat ini, di ruangan sebelumnya, Tyron dan Zichen berdebat lagi. Kenapa harus dibagi 50-50? Kamu hanya satu orang, sedangkan aku dan si Kraibli punya dua. Kamu hanya bisa mendapat 40% paling banyak. Tidak, akulah yang mendapatkan semua barang ini. Kau dan si Kraibli hanya menonton pertunjukan. 50-50. Omong kosong, siapa yang menghancurkan formasi pertama kali? Dan yang kedua kalinya, jika bukan karena Kraibli, kau pasti sudah mati. Biksu sialan, jangan serakah begitu. Menurutku, kamulah orang yang serakah. Keduanya berdebat lagi. Sang tiran bersikeras memberi 50-50, tetapi Zichen hanya memberinya 40, dan bertarung untuk mendapatkan 20 milik Kraibli. Biksu sialan, kau serakah. Menurutku, kamulah orang yang serakah. Suara mereka berdua lebih keras dari yang lain. Akhirnya, setelah berdebat beberapa saat, mereka mencapai kesepakatan. 9 juta batu vitalitas tingkat atas, Zichen dan Kraibli mengambil 5 juta, dan Tyron mengambil 4 juta. Begitu kesepakatan tercapai, keduanya saling memandang dan tersenyum, dan secara diam-diam sepakat untuk melanjutkannya lain kali. Tidak lama kemudian, Sangguan Chuan Ming yang telah menyelesaikan urusannya, masuk. Delapan penguasa meminta delapan token. Untuk yang terakhir, aku akan melelangnya bersama. Lelang saja, Zichen menatap Sangguan Chuan Ming dengan bingung. Bagaimana dengan batu vitalitas? Mata Tyron berbinar. Satu token hanya memungkinkan lima orang untuk masuk. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak token. Selama Anda dapat membelinya dengan batu vitalitas, orang-orang akan menginginkannya tidak peduli berapa banyak jumlahnya. Kemudian, Sangguan Chuan Ming menjawab pertanyaan Tyron, ada pun batu vitalitas dari pelelangan token, tentu saja semuanya ada di akun keluarga Sangguan. Zichen mengangguk. Dia bahkan lebih penasaran dengan medan perang yang kacau itu. Karena para penguasa ini bersedia membayar harga yang sangat tinggi untuk token-token itu, jelaslah bahwa nilai token-token itu jauh melebihi nilai token itu sendiri. Ada pun Tyron, wajahnya penuh penyesalan. Itu adalah batu vitalitas murni, dan itu ada di akun keluarga Sangguan begitu saja. Kau tidak perlu bersedih. Token itu masih akan memberimu 1 juta. Selain itu, aku juga telah memperoleh kesempatan untukmu. Sangguan Chuan Ming tersenyum pada Tyron yang tertekan itu. Kesempatan apa? Keduanya bingung. Mata Tyron kembali berbinar. Kembali ke alun-alun, keluarga Sangguan telah memberinya kesempatan. Dia tidak pernah menyangka akan mendapat untung sebesar itu. Ini adalah kesempatan lain. Bukankah itu berarti dia akan mendapat untung besar lagi? Ini adalah kesempatan untuk membeli sesuatu tanpa berpartisipasi dalam pelelangan. Tangan Sangguan Chuan Ming bergerak cepat saat dia mengeluarkan sebuah daftar dan berkata, ini adalah lelang terakhir sebelum pembukaan medan perang yang kacau. Ada banyak hal baik yang harus kamu minati. Daftar itu panjangnya beberapa halaman dan mencatat banyak hal. Di halaman pertama daftar itu ada kata-kata, cairan vitalitas. Cairan vitalitas, ada cairan vitalitas. Keduanya terkejut, tetapi ketika mereka melihat harganya, mereka hampir mati ketakutan. 10.000 batu vitalitas bermutu tinggi per tetes. Mata Tairan membelalak, ini terlalu banyak. 10.000 yuan batu per tetes. Aku akan memberimu sebanyak yang kau mau. Lihat baik-baik, ini cairan vitalitas tingkat menengah. Satu tetes dapat memulihkan vitalitasmu, kata Sangguan Chuan Ming. Apa? Keduanya terkejut. Benar saja, ketika mereka melihat lagi, tulisan itu jelas tertulis. Satu tetes dapat memulihkan vitalitas seseorang. Itu setara dengan memiliki kehidupan tambahan. Zichen dan Tairan juga tergoda. Lagi pula, tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak barang yang dapat menyelamatkan nyawa. Setelah itu, keduanya melihat banyak hal baik dalam daftar tersebut. Seperti yang diharapkan, hampir setiap item menggoda. Ada kitab suci Buddha di sini. Aku menginginkannya. Melihat kitab suci Buddha tertulis di salah satu halaman, biksu itu berteriak. Saya menginginkannya. Saya menginginkan tempat ini. Bah, biksu sialan. Di seluruh medan perang yang kacau ini, di seluruh wilayah selatan, kaulah satu-satunya biksu sialan. Mengapa kau berebut kitab suci Buddha? Kau bisa membelinya selama pelelangan. Zichen menunjuk ke senjata pil pertahanan dan berkata, Aku mau ini baju zirah dalam senjata pil pertahanan. Aku akan menggunakan kuota ini. 489. Harga senjata alkimia sudah sangat mahal. Senjata alkimia defensif bahkan lebih mahal, belum lagi baju besi pertahanan dalam. Zichen menunjuk ke arah valet gold soft armor dengan ekspresi penuh tekat. Coba aku lihat. Kepala Tyron bergerak mendekati Zichen. Kemudian, dia melihat deskripsi dari valet gold soft armor. Dikatakan bahwa armor itu tahan terhadap api dan air, memiliki pertahanan yang sangat kuat. Del. Mata Tyron berbinar. Tawaran awalnya hanya 200 ribu batu vitalitas kelas atas. Itu tidak berarti apa-apa bagi mereka berdua yang baru saja menjadi kaya. Aku juga menginginkannya. Mata Tyron berbinar. Biksu sialan, apakah kau melakukan ini dengan sengaja? Kau memiliki pertahanan terkuat dan kau masih ingin bersaing denganku. Zichen melotot padanya. Kamu memiliki fisik yang paling kuat. Apakah kamu tidak takut mati juga? Tyron tidak mau menyerah. Baiklah, ajari aku pertahanan terkuat dan aku tidak akan bersaing denganmu. Kali ini, keduanya tidak bertarung karena Tyron bertekad untuk tidak membelinya. Masih banyak hal dalam daftar yang membuat mereka iri. Selain bahan pemurnian, ada juga beberapa item penyelamat hidup. Item-item ini jelas disiapkan untuk medan perang kuno. Di antaranya, cairan vitalitas dan berbagai obat penyembuh memenuhi satu halaman penuh. Hasil obat-obatan ini memang kuat, tetapi harganya juga sangat mahal. Di antara semuanya, ada pil unggul yang dapat meregenerasi anggota tubuh yang patah dan harta karun unggul yang dapat meregenerasi tulang-tulang orang yang mati. Apa yang ada di medan perang kuno? Zichen bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat sebagian besar pil penyembuh ada di dalam daftar. Biksu itu juga mengangkat kepalanya dan menatap sangguan cuanming. Sangguan cuanming menatap mereka berdua dan merenung sejenak. Ia lalu berkata, jika orang lain menanyakan hal ini, mereka tidak akan mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. Namun karena kalian bertanya, aku akan memberikan penjelasan sederhana. Itu adalah medan perang kuno tempat manusia dan ras asing bertempur. Selain benda-benda peninggalan para ahli, ada juga binatang purba dan obat-obatan kuno. Nilai obat-obatan kuno jauh lebih tinggi daripada obat-obatan spiritual saat ini. Obat-obatan kuno dapat digunakan untuk memurnikan banyak pil ajaib dengan efek yang luar biasa. Sedangkan untuk binatang purba, seluruh tubuh mereka adalah harta karun. Tulang mereka dapat digunakan untuk memurnikan senjata, dan darah esensi mereka dapat digunakan untuk memurnikan tubuh. Mereka juga dapat digunakan untuk memurnikan pil obat. Nilai mereka tidak kalah dengan obat-obatan kuno, dan jika keberuntungan seseorang cukup baik, mereka dapat memperoleh hadiah yang bahkan lebih tak terbayangkan. Singkatnya, ini adalah tanah harta karun. Ada harta karun di mana-mana. Tentu saja, ada bahaya di mana-mana. Selain itu, mereka yang pergi ke sana adalah para kultifator terkuat di alam Zephir. Mereka dapat ditemukan di seluruh wilayah selatan. Dalam beberapa waktu terakhir, ada kultifator tingkatian. Meskipun itu hanya obrolan biasa, Sangguan Chuan Ming berbicara dengan sangat hati-hati. Dia juga menjelaskan bahayanya satu per satu. Tempat itu penuh dengan harta karun. Selama kamu bisa kembali hidup-hidup, tentu saja kamu akan mendapatkan panen yang melimpah. Sangguan Chuan Ming menatap Tyran dan berkata, Kitab Suci Buddha yang dilelang itu konon diambil dari Medan Perang Kuno. Karena kau membawanya keluar dari Medan Perang Kuno, aku akan mengambilnya, kata Mong. Dasar bodoh, kaulah satu-satunya keledai botak di seluruh wilayah selatan. Tak seorang pun akan merebutnya darimu. Jangan sia-siakan kesempatan ini, kata Zichen. Ketika saatnya tiba, orang-orang dari seluruh wilayah selatan akan pergi ke sana. Para kultifator terkuat dari generasi muda wilayah selatan akan berkumpul di sana. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertempuran sengit antara naga dan harimau. Semua orang luar biasa. Kalian harus berhati-hati saat pergi ke sana, Sangguan Chuan Ming memperingatkan lagi. Zichen dan Mong menganggup dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar perkataan Sangguan Chuan Ming dan melihat daftar di depannya, Zichen ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah harus memilih baju besi pertahanan dalam atau pil penyembuh. Mong juga ragu-ragu. Matanya terpaku pada apapun, tetapi sayangnya, hanya ada satu tempat untuk mereka berdua. Mereka berdua menatap Sangguan Chuan Ming lagi dan memasang ekspresi kasihan, berharap mendapat bantuannya. Namun, yang terakhir hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia senang memberi mereka tempat tambahan, kewenangannya terbatas. Selain itu, barang-barang ini bukan milik keluarga Sangguan saja. Kalau begitu, aku akan mengambil baju sirah pertahanan dalam. Saya ingin kitab suci Buddha. Setelah ragu-ragu sejenak, Zichen dan Mong berbicara hampir bersamaan. Begitu mereka selesai berbicara, keduanya tercengang dan saling memandang. Ada kemarahan di mata mereka, dan konflik pun terjadi. Setelah itu, di bawah tatapan mata Sangguan Chuan Ming yang tercengang, keduanya mulai bertarung. Pada akhirnya, Zichen menang. Baiklah, aku akan mengambilnya. Zichen menunjuk ke baju besi pertahanan bagian dalam. Mong seperti ayam jantan yang kalah, putus asa. Ekspresi Sangguan Chuan Ming kembali normal dan dia mengangguk. Dia menyadari bahwa mereka berdua benar-benar berbeda. Jangan khawatir, kamu satu-satunya keledai botak di wilayah selatan. Siapa yang akan bertarung denganmu hanya demi kitab suci Buddha yang bodoh itu? Setelah Zichen mendapatkan baju besi bagian dalam, dia menghibur Mong. Jelas, kata-katanya tidak mempan, dan itu membuat Mong marah lagi. Itu adalah baju besi bagian dalam berwarna ungu emas, bersinar dengan cahaya ungu. Dikatakan bahwa baju besi itu terbuat dari sisik terkuat dari naga banjir ungu emas. Baju besi itu fleksibel dan kuat, dan ada perisai energi di dalamnya. Setelah diaktifkan, baju besi itu dapat melindungi seluruh tubuh. Kekuatan pertahanan perisai energi itu sangat kuat, hampir sebanding dengan cangkang kura-kura milik Mong. Zichen sangat puas dengannya. Melihat mata Mong berubah dari merah menjadi hijau, Zichen mendengus dan segera menyingkirkan baju besi bagian dalam. Apa? Kau masih ingin bertarung denganku. Kau punya nyali? Bukan. Setelah baju besi bagian dalam dikirim, Sangguan Cuan Ming juga meminta orang-orang untuk mengirim batu vitalitas. Hanya ada dua cincin spiritual. Satu bernilai 4,8 juta, yang diberikan kepada Zichen, dan yang lainnya bernilai 4 juta, yang diberikan kepada Tyron. Namun, sebelum mereka berdua pergi, Sangguan Cuan Ming masuk. Baiklah, serahkan semua senjata ajaib itu, dan mereka berjanji tidak akan merepotkanmu lagi di masa mendatang. Zichen telah menerima lusinan senjata eliksir. Ini adalah jumlah yang sangat besar, tetapi itu jelas merupakan jumlah yang sangat besar yang tidak dapat disimpan. Daripada menjadi sasaran orang lain, lebih baik mengeluarkan senjata eliksir ini dan menyelesaikan dendam. Selain itu, Zichen hanya bisa terbang, jadi dia tidak bisa memurnikan senjata eliksir ini. Oleh karena itu, di bawah tatapan Sangguan Cuan Ming yang tertegun, Zichen menunjuk ke dahinya. Senjata-senjata ajaib muncul satu demi satu, memancarkan cahaya terang yang menerangi seluruh ruangan. Ledakan. Begitu senjata-senjata ajaib itu muncul, mereka menjadi sangat ganas. Mereka seperti binatang buas yang terbangun, memancarkan aura mengerikan yang membuat seluruh bangunan bergetar. Huff! Sangguan Cuan Ming mendengus dan mengirimkan dua gelombang energi untuk melindungi Zichen dan Mong. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan meraih. Seolah-olah dia sedang memegang alam semesta di telapak tangannya, gelombang energi melonjak di telapak tangannya. Senjata ramuan yang terbangun itu terdiam lagi. Senjata-senjata ajaib itu terdiam. Di dalam ruangan, teriakan-teriakan masih bergema. Zichen dan Mong membelalakan mata mereka karena terkejut. Hanya dalam sekejap, lebih dari sepuluh senjata eliksir yang mengenali tuan mereka telah dihapus secara paksa, menjadi tidak memiliki pemilik. Kekuatan sangguan Cuan Ming sungguh dahsyat dan mengerikan. Sepertinya mereka masih gelisah. Kalau begitu, aku akan meninggalkan senjata ramuan itu untuk sementara waktu. Sangguan Cuan Ming berkata dengan dingin. Ia melambaikan tangannya dan senjata-senjata ajaib itu menghilang. Kau bisa tenang di pasar. Jika ada yang berani mengganggumu, aku akan membuat mereka membayar sepuluh kali lipat. Sangguan Cuan Ming benar-benar marah dengan provokasi semacam ini. Dia melindungi Zichen dan Mong lebih dari sekadar melindungi martabat keluarganya. Namun, keduanya tetap menganggup dengan penuh rasa terima kasih. Dengan kata-kata sangguan Cuan Ming, mereka berdua dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di pasar. Pada saat Zichen dan Biksu itu berjalan keluar dari paviliun sepuluh ribu harta karun, sudah ada banyak orang berkumpul di luar paviliun sepuluh ribu harta karun. Mereka semua telah mendengar tentang perbuatan mulia Zichen dan Tyron dan bergegas datang. Semua orang ingin melihat siapa sebenarnya kedua orang ganas yang mampu menembus langit itu. Mereka berdua. Mereka mencuri cincin spiritual semua pasukan. Mereka hanya dua. Mereka tidak memiliki tiga kepala dan enam lengan. Bagaimana mereka bisa begitu ganas? Apakah ada kesalahan? Lebih dari seribu orang dirampok. Apakah mereka satu-satunya? Konon katanya mereka punya hewan peliharaan seukuran kepalan tangan. Hewan itu juga sangat ganas. Melihat kemunculan mereka berdua, kerumunan mulai berdiskusi tanpa rasa malu. Ada juga banyak tatapan dingin dan bermusuhan. Itu mereka. Saat itu, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Hewan peliharaan seukuran kepalan tangan itu menghunus tongkat dan membunuh seorang ahli inti primal yang sedang menekan basis kultifasinya. Benar. Aku juga melihatnya. Tadi ada di bar. Pemuda itu sendiri yang mengakuinya. Di sekitar mereka, ada orang-orang yang mengenali keduanya. Kudengar mereka berdua berasal dari negeri barbar. Tapi aku tidak tahu apakah itu benar. Apa? Kau bilang mereka hanya dua orang barbar. Bagaimana mungkin? Semua pasukan dirampok oleh dua orang barbar. Itu tidak mungkin. Orang barbar itu hanya sampah. Mereka bahkan tidak punya kualifikasi untuk menjadi umpan meriam. Bagaimana mereka bisa punya kekuatan tempur yang begitu kuat? Saya hanya mendengar bahwa mereka adalah orang barbar, tetapi saya tidak yakin. Namun, mereka berdua memang luar biasa. Mereka dikejar oleh lebih dari 50 ahli inti dalam dan masih berhasil memasuki dunia kecil. Saya juga mendengar bahwa mereka berdua berasal dari negeri barbar. Kemungkinan besar memang benar bahwa mereka adalah orang barbar. Berita ini tidak diragukan lagi sensasional. Kaum barbar selalu menjadi eksistensi yang lemah, dan setiap kali mereka disebut, itu akan terjadi di meja anggur. Kaum barbar adalah bahan tertawaan dalam perbincangan tentang anggur. Namun, kapan eksistensi yang begitu kuat muncul di antara kaum barbar? Jangan remehkan orang barbar. Orang barbar sekarang tidak lagi sama seperti dulu. Generasi orang barbar saat ini bahkan lebih kuat. Konon mereka telah membangun kekuatan mereka sendiri di daerah ini. Aku tahu kekuatan yang dibentuk oleh kaum barbar. Meskipun kecil, itu lebih dari cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Cek, tidak peduli seberapa kuat orang barbar, mereka tetaplah orang barbar. Ahli macam apa yang bisa datang dari tempat yang kekurangan sumber daya? Itu hanya rumor. Mereka tetaplah orang barbar. Selama 10 ribu tahun terakhir, aku belum pernah mendengar ada ahli di antara orang barbar. Di sekeliling mereka, kerumunan itu berdiskusi tanpa henti. Hal ini membuat Zichen dan Tyran mengerutkan kening. Ning Yun dan yang lainnya, yang telah lama menunggu di sini dan siap untuk membuat masalah bagi Zichen, tampak lebih buruk. Setelah sekian lama, mereka dirampok oleh dua orang barbar. Mata mereka menyemburkan api. Mereka melangkah maju dan menghalangi Zichen dan Tyran. Enyahlah. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Sialan. Dari mana dua anjing barbar ini datang? Enyahlah. Tidakkah kau lihat aku akan pergi? Dua anjing barbar, enyahlah ke sudut. Begitu beberapa dari mereka menghalangi Zichen dan Tyran, mereka membuka mulut dan memarahi, mencari masalah. 490. Total ada empat orang yang menghalangi Zichen dan Biksu itu. Mereka mewakili empat kekuatan yang berbeda, dan semuanya memiliki status yang luar biasa. Sekarang setelah mereka berkumpul bersama, mereka mencoba menimbulkan masalah bagi mereka berdua. Melihat kejadian ini, diskusi di sekitar mereka pun terhenti. Semua orang memandang dengan penuh minat, menikmati pertunjukan itu. Dasar orang bodoh. Dari semua orang, mereka malah memarahi orang-orang barbar yang kaya. Di kejauhan, Yukong, yang telah mengejar Zichen sejauh ribuan mil, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika mendengar kutukan Ning Yun dan yang lainnya. Dalam hal mengumpat, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang barbar yang kaya. Mereka adalah nenek moyang para pengumpat, dan keterampilan mengumpat mereka dikenal tidak ada bandingannya. Para tuan muda jelas-jelas meminta penghinaan dengan menggunakan metode ini untuk menimbulkan masalah bagi Zichen. Anjing barbar, enyahlah. Sialan, anjing barbar sialan. Kau tidak lihat aku akan pergi. Enyahlah. Anjing barbar, tempat dudukmu ada di pojok. Pergi ke sana dan jongkok. He he, benar juga. Disitulah seharusnya kamu berada. Jangan berkeliaran di depan orang lain. Ning Yun dan yang lainnya tertawa sinis, mata mereka penuh dengan ejekan. Mereka juga memanfaatkan celah di pasar, dan merasa bangga pada diri mereka sendiri. Ketika mereka melihat tuan muda yang sombong itu, Wild Wolf dan yang lainnya memasang ekspresi menyedihkan. Seolah-olah mereka sudah bisa melihat adegan di mana orang-orang barbar kaya itu meminta seseorang untuk membawa kursi dan duduk untuk mengutuk mereka. Kemudian, keempat tuan muda itu akan mendidih karena marah dan melarikan diri dalam keadaan menyedihkan seperti anjing liar. Namun, setelah menunggu cukup lama, mereka tidak melihat serangan balik dari orang-orang barbar yang kaya raya itu. Sebaliknya, mereka mendengar pihak lain menjelaskan dengan sabar. Aku tidak dipanggil anjing barbar. Jika kau harus memanggilku barbar, maka panggil saja aku barbar kaya. Aku suka nama itu. Itu suara Zichen, dan dia menjelaskan dengan tenang. Apa yang terjadi? Orang barbar kaya itu mengubah kepribadiannya. Wild Wolf dan yang lainnya tercengang. Jelas, perkembangan situasinya berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Tak lama kemudian, mereka tahu di mana letak masalahnya. Masalahnya bukan pada perubahan kepribadian orang barbar kaya itu, tetapi pada perbaikan cara dia menghadapi berbagai hal. Setelah kata-kata Zichen, keempat tuan muda itu mengejeknya. Mata mereka penuh dengan penghinaan, dan mereka terus memprovokasi dia. Mereka bahkan memasang ekspresi yang mengatakan, Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jika harus menggambarkan ekspresi mereka, itu adalah mereka meminta pemukulan. Akan lebih baik jika mereka dipukuli sampai mati. Menghadapi kutukan dan wajah yang hampir di depannya, Biksu itu tidak tahan. Dengan ekspresi penuh belas kasihan, dia menutup matanya. Zichen tampak sangat tenang. Dia menundukkan kepalanya dan menatap tangannya yang bersih dan halus. Ada apa, anjing barbar? Apakah kau tidak yakin? Lihatlah kalian. Apakah kalian masih ingin bertarung? Ini pasarnya. Kalau kalian punya kemampuan, serang saja. Coba saya lihat apa yang kalian berdua, anjing barbar, miliki. Satu persatu mulut mereka terjulur di depan Zichen dan melontarkan kata-kata jahat. Sambil menatap Zichen dengan tenang di tangan kanannya, dia tiba-tiba mendesah, Aduh, sudah lama sekali aku tidak menggunakan teknik ilahi tak tertandingi yang kuciptakan ini. Aku bertanya-tanya apakah aku sudah berkarat. Nada bicara Zichen datar, dan ekspresinya tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Semua orang bingung, tidak tahu apa maksud Zichen. Namun setelah mendesah pelan, suara jelas terdengar. Pak, tatapan mata Zichen tenang, namun tangannya secepat kilat, langsung menamparkan separuh pipi Ningyun. Kekuatan dahsyat itu membuat Ningyun berputar empat kali. Ia memuntahkan setegup darah dan dua giginya. Sedangkan Ningyun, ia benar-benar terpana oleh tamparan ini. Yang lainnya juga tercengang oleh gerakan tiba-tiba Zichen. Kau memang berkarat. Kau tidak mengendalikan kekuatanmu dengan baik. Kau seharusnya berputar tiga kali dan meludahkan satu gigi. Zichen mendesah lagi. Ia tidak menyimpulkannya dengan serius. Matanya penuh penyesalan. Kata-katanya masih tenang, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak. Setelah menyimpulkan, dia menamparkan lagi. Tangan kanannya bersinar seperti kilat, dan suara yang jelas bergema di pintu masuk pavilion 10 ribu harta karun. Kali ini, Ningyun berputar tiga kali, memuntahkan tiga gigi putih besar. Matanya melihat bintang-bintang, dan tubuhnya gemetar. Bagus, ini iramanya. Zichen tampak sangat puas dengan pukulan ini. Dia telah mengendalikan kekuatannya dengan baik. Kemudian, dia menggunakannya untuk menunjukkan kepada dunia teknik menamparkan wajah ilahi. Suara yang jernih dan merdu bergema di sekitarnya, bercampur dengan suara Ningyun yang memuntahkan darah, menyatu menjadi melodi yang indah. Terkadang rendah dan menindas, menyesakkan hingga terasa sesak, dan terkadang tinggi dan menggerahkan, menyebabkan seseorang tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras untuk melepaskan emosinya. Kamu, kamu berani memukul orang di pasar. Namun, sebelum semua orang dapat sepenuhnya tenggelam dalam pemandangan itu, mereka terbangun oleh teriakan. Luguan, yang kehilangan jarinya, adalah orang pertama yang bereaksi. Melihat Zichen, wajahnya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Seolah-olah dia masih belum terbangun dari kejadian di pasar, menyebabkan energi yang mengalir dalam tubuhnya melambat setengah ketukan. Ayah. Tatapan mata Zichen yang tenang menyapu Luguan. Tatapannya mendarat pada Luguan hampir bersamaan dengan jarinya. Suara renyah terdengar, dan Luguan berputar tiga kali di tempat. Dia memuntahkan setegup darah dan gigi, tetapi melodi yang baru saja dimainkannya tidak ada lagi. Wow. Orang-orang yang terbangun menjadi gempar. Mata mereka penuh dengan kengerian. Di dunia ini, benar-benar ada seseorang yang berani memukul orang di pasar. Ini adalah provokasi paling langsung terhadap lima penguasa. Apakah orang barbar ini gila? Dia bahkan tidak memiliki sedikitpun pengendalian diri. Dia berani memukul orang di pasar. Dia sudah mati. Sudah berakhir. Dia terlalu impulsif. Dia bahkan tidak bisa menahan provokasi seperti itu. Orang-orang yang terkejut berkata satu demi satu. Ayah. Namun suara renyah itu masih berlanjut. Zichen memukul Luguan dengan pukulan backhand. Luguan berputar tiga kali dan memuntahkan dua suap darah, termasuk dua giginya. Ini adalah keterampilan ilahi yang tak tertandingi, yang diciptakan oleh Zichen sendiri. Namun sayangnya, orang-orang terlalu terkejut untuk menghargainya. Tanpa penonton, Zichen kehilangan minatnya. Jadi, dia menamparkan Ningyun dan Luguan, yang sama sekali tidak pada tempatnya. Kau sedang mencari kematian. Anjing barbar, mati. Pemuda dari keluarga Luo dan orang kuat dari keluarga Gong berteriak. Energi di sekitar mereka melonjak, dan mereka melancarkan serangan kuat ke arah Zichen. Energi tahap akhir alam langit kekaisaran melonjak dan berubah menjadi embusan angin. Wajah orang-orang berubah, dan mereka semua mundur karena takut terpengaruh. Ledakan, ledakan. Orang-orang yang telah mundur jauh melihat ke medan perang lagi. Kali ini, mereka melihat kekuatan Zichen. Dia dengan mudah menghancurkan serangan mengerikan dari keduanya dengan dua tamparan. Pada saat yang sama, dengan kilatan cahaya kemasan, Zichen muncul di depan keduanya. Dia melambaikan tangan kanannya lagi. Seperti kilat, cahaya kemasan itu menyambar, dan keduanya terlempar. Orang ini. Dia benar-benar kuat, tidak ada seorang pun yang selevel dengannya yang dapat mengalahkannya. Meskipun mereka telah melihat kekuatan Zichen, Wild Wolf dan yang lainnya masih terkejut. Mereka bertanya pada diri sendiri, jika mereka berada di level yang sama, mereka akan segera melarikan diri ketika mereka melihat Zichen. Mereka tidak berani memprovokasi dia sama sekali. Selain terkejut, Wild Wolf dan yang lainnya juga mengagumi keberanian Tuan Muda ini. Mereka tidak menghindari orang yang berbahaya seperti itu, tetapi mereka bahkan berani memprovokasinya. Tokoh-tokoh dari keluarga Gong dan keluarga Luo terbanting dua kali. Kemudian, sosok Zichen melintas dan muncul di hadapan mereka. Ekspresi Zichen tenang, tetapi dibalik ekspresi tenang ini, ada hati yang keras. Dia melesat di depan pemuda dari keluarga Gong dan menghentakkan kakinya. Dia sangat tegas. Ledakan. Tanah tiba-tiba bergetar, dan lantai batu biru retak. Kepala pemuda itu terinjak ke tanah, hanya menyisakan tubuhnya di luar. Dia memukuli orang. Tolong, anjing barbar itu memukuli orang. Dia memukuli orang di pasar. Orang kuat dari keluarga Luo baru saja bangun. Ketika dia melihat pemuda dari keluarga Gong diinjak-injak ke lantai batu biru, dia ketakutan dan berteriak keras. Zichen menghentakkan kakinya lagi, dan tanah bergetar lagi. Pemuda dari kepala keluarga Gong itu benar-benar hilang, dan sebuah lubang yang dalam muncul di lantai batu biru itu. Ledakan. Kemudian, sosok Zichen melintas dan muncul di depan pemuda dari keluarga Luo. Di bawah kecepatan yang ekstrim, pemuda itu bahkan tidak bisa menghindar. Setelah dia terhempas dengan sebuah tamparan, Zichen dengan tenang menginjaknya. Ledakan. Ledakan. Tanah mulai berguncang, dan retakan di lantai batu biru mulai menyebar. Para kultifator yang melihat kejadian ini tidak dapat menahan diri untuk tidak mengernyitkan mulut mereka. Melihat orang barbar yang dengan tenang menginjak pemuda itu, mereka tidak dapat menahan rasa dingin di hati mereka. Orang macam apa ini? Dia hampir menginjak seseorang sampai mati, tetapi dia masih bisa tetap tenang. Pemuda dari keluarga Luo itu masih bergerak-gerak, tetapi setelah Zichen dengan tenang menginjaknya beberapa kali, dia berhenti bergerak. Ningyun dan Luguan yang bersiap melarikan diri pun tak luput. Di bawah ekspresi terkejut keduanya, Zichen dengan mudah menjatuhkan mereka. Kemudian dia terus menginjak Luguan hingga Luguan berada pada ketinggian yang sama dengan kedua orang lainnya. Baru kemudian dia berhenti. Adapun Ningyun yang keras kepala, meskipun Zichen tidak menginjaknya, dia membuat kepala kerasnya itu datang lebih keras lagi. Saat melodi indah itu mulai mengalun lagi, keterkejutan para penonton di sekitarnya tidak hilang dalam waktu lama. Di pavilion 10.000 harta karun, Sangguan Cuan Ming menyaksikan kejadian ini dengan tenang. Dari ekspresinya, tidak ada yang tahu apakah dia senang atau marah. Tuanku, haruskah kita hentikan ini? Tanya seorang kultifator inti primal dari samping dengan hati-hati. Ya, tentu saja, kata Sangguan Cuan Ming. Tepat saat kultifator inti primal hendak menyerbu dan menimbulkan masalah bagi Zichen, suara Sangguan Cuan Ming terdengar sekali lagi. Beritahu empat kekuatan besar bahwa lantai batu biru telah dihancurkan. Mereka akan membayar 10 kali lipat harganya. Ah, primal kor tercengang. Bukankah ini seharusnya menghentikan pemukulan? Pergilah. Mereka akan mengerti, kata Sangguan Cuan Ming dengan tenang. Primal kor menganggup dan turun ke bawah. Baru sekarang senyum tipis muncul di bibir Sangguan Cuan Ming. Dia berkata dengan kejam, perasaan menginjak seseorang benar-benar mengasihkan. Ada banyak penjaga di pasar, tetapi mereka semua menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Tidak ada yang memperhatikan masalah ini. Saat kerumunan itu bingung mengapa tidak ada yang memperhatikan perkelahian di pasar, beberapa orang akhirnya bergegas keluar dari pavilion 10 ribu harta karun. Mereka semua adalah kultifator inti primal, dan mereka semua bergegas menuju medan perang. Saat semua orang mengira orang-orang ini akan menyerang kaum barbar, para kultifator inti primal ini dengan cepat menarik keluar orang-orang yang terkubur di dalam tanah dan membangunkan mereka. Terima kasih telah menonton!